Intro Segera, cahaya biru yang lemah muncul di sekitar tubuh Yun Che. Muhuan Zidan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat cahaya biru melindungi Yun Che dengan sukses, tapi hati mereka belum bisa tenang dulu. Kalau saja Master Sekte ada di sini, dia pasti akan memastikan keselamatan Yun Che, kata Muhuan Zidan sambil menyekak keringat dingin yang terus-menerus dari dahinya. Jangan khawatir, kekuatan hidup Yun Che sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Petik 2 Mu Bing Yun berbisik sebelum mengulurkan tangannya. Kilasan biru kemudian, pisau pendek berbentuk kupu-kupu terbang di udara dan memasuki telapak tangannya. Itu tetap tidak ternoda oleh darah saat cahaya beku murni menyinari bilah senjata. Petik 2 Bukankah ini sound butterfly blade Master Sekte ini? Mu Huan Zee bertanya dengan ragu, mengapa itu ada di tangan Yun Che? Petik 2 Master Sekte mungkin memberinya senjata untuk perlindungan. Mu Bing Yun dengan lembut menyelipkan sound butterfly blade pergi. Tapi sound butterfly blade tertinggal oleh ketua Sekte sebelumnya. Mari kita bawa Yun Che pulang dulu. Luka-lukanya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara Mu Bing Yun diwarnai dengan kekhawatiran dan sedikit urgensi. Mu Huan Zee segera mengalihkan perhatiannya ke Yun Che dan dengan hati-hati mengangkatnya ke udara dengan energi yang mendalam. Pada saat inilah yang mulia kuhui turun dari langit dan berhenti di depan mereka. Dia melirik Yun Che sebelum mengirim dua time well pulse mengambang ke arah Mu Huan Zee. Cedera Yun Che terlalu parah, sehingga Kaisar Dewa telah memutuskan untuk membuat pengecualian dan memberinya dua mutiara roda waktu tambahan untuk memulihkan lukanya. Demi keadilan, Luo Changsheng akan diberikan dua mutiara roda waktu tambahan juga. Setelah itu, dia menambahkan, katakan padanya bahwa tidak perlu memaksakan diri selama pertarungan berikutnya. Petik 2. Mu Huan Zee menerima dua mutiara roda waktu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus, terima kasih atas perhatian Anda dan para Kaisar Dewa. Petik 2. Yang mulia kuhui terdiam dan berbalik untuk pergi. Namun, alis didahinya tidak berkerut. Kedua luka Yun Che dan Luo Changsheng sangat parah di luar imajinasi. Namun, Luo Changsheng memiliki fisik seorang praktisi realem spiritual puncak yang mendalam, dan marah oleh air surgawi dari awal yang mutlak. Selain itu, ia didukung oleh dua guru surgawi yang kuat, Luo Sangchen dan Luo Guksi, dan kekayaan luar biasa Holy Ifes Realem. Dua bulan seharusnya cukup waktu bagi Luo Changsheng untuk pulih sepenuhnya. Tapi Yun Che, Yayasan Snow Song Realem tidak ada bandingannya dengan Holy Ifes Realem. Fakta bahwa dia belum mati sudah menjadi prestasi. Bahkan jika dia entah bagaimana pulih cukup untuk kembali ke tahap dewa yang diberkahi, dia masih akan dibiarkan dengan kerusakan yang mengerikan. Tidak ada yang akan terkejut jika ternyata kultifasi Yun Che hancur dalam pertempuran ini. Luo Changsheng dibawa pergi oleh Luo Guksi, dan Yun Che oleh Mu Bingyun dan orang-orangnya. Namun, kerumunan tidak bubar sampai waktu yang sangat lama kemudian. Kerasnya pertempuran ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Memori belaka itu menakutkan penonton bahkan sekarang. Itu adalah fakta bahwa Luo Changsheng adalah yang terkuat anak dewa dari wilayah surgawi timur dan praktisi nomor satu yang mendalam dari generasi muda. Kekuatan sejatinya telah jauh melampaui harapan semua orang. Meskipun dia tampak seperti habis-habisan melawan Jun Silei dan Sui Yang Yue, pada kenyataannya dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya. Yun Che bahkan lebih mengejutkan daripada Luo Changsheng. Dia benar-benar menjungkir balikan akal sehat dan membuat mereka tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Lawannya adalah Luo Changsheng, lawan yang kekuatan sebenarnya melebihi bahkan rumor yang mengelilinginya, tapi entah bagaimana Yun Che mampu mengatasi rintangan dan mengklaim kemenangan. Yun Che telah memenangkan pertempuran pertamanya melawan Luo Changsheng, dan kemenangan ini berarti bahwa pertandingan kedua akan menentukan grand final. Tiga hari kemudian, keduanya akan saling bertarung untuk kedua kalinya. Yun Che telah menang, tetapi apakah Luo Changsheng benar-benar kalah? Tidak, dia tidak, setidaknya di mata mereka. Meskipun pertempuran pertama antara Yun Che dan Luo Changsheng telah berakhir dengan kemenangan Yun Che, mereka tidak percaya bahwa ada yang benar-benar kalah antara keduanya. Kedua kombatan telah berjuang untuk jejak terakhir kekuatan, kemauan dan bahkan tetes darah terakhir mereka. Pada akhirnya, nasib dan keberuntunganlah yang menentukan pemenang, bukan kekuatan. Tidak heran Luo Changsheng dan Yun Che berhasil menjadi praktisi terdalam yang terkuat di wilayah surgawi timur. Bisakah Anda bayangkan kedalaman obsesi dan kemauan mereka? Mereka berdua pantas mendapatkan ketenaran dan prestasi mereka. Petik 2 Sejak Yun Che mengalahkan Luo Changsheng, apakah ini berarti dia telah menjadi anak dewa terkuat baru di wilayah surgawi timur? Saya pikir mereka berdua pantas menang setelah pertempuran ini, jadi mereka berdua layak menjadi anak dewa terkuat dari wilayah surgawi timur. Petik 2 Katakan, apakah kamu pikir Yun Che dapat pulih tepat waktu untuk pertempuran berikutnya? Atau akankah dia dibiarkan dengan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki? Mempertimbangkan keadaan di mana dia berada, tidak akan mengherankan jika dia dibiarkan dengan vena yang dalam atau semacamnya. Petik 2 Aku, aku tidak tahu. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran selanjutnya akan terjadi. Petik 2 Pertempuran Yun Che dan Luo Changsheng ditakdirkan untuk mengacaukan wilayah surgawi timur selama beberapa hari mendatang. Brother Eternal Heaven, Sepertinya wilayah divin timur diberkati dengan dua jenius luar biasa tahun ini, puji Raja Naga. Kamu benar, surga abadi dewa kaisar mengangguk dengan jejak kebahagiaan. Yun Che sangat penting. Saya ragu Anda perlu saya memberitahu Anda betapa luar biasanya dia. Dragon Monarch memandangnya dan berkata dengan penuh arti, bahkan tanpa, warisan, seorang jenius seperti ini dapat berkembang menjadi matahari di masa depan sendiri. Ini akan menjadi kehilangan yang mengerikan bagi wilayah surgawi timur jika dia kehilangan nyawanya karena keserakahan dan kecemburuan. Bukan begitu. Petik 2. The Eternal Heaven God Emperor mengangguk perlahan dan husuk, The Eternal Heaven Divine Realm akan memastikan keselamatan Yun Che untuk setidaknya 3.000 tahun ke depan. Seharusnya tidak perlu khawatir jika ia tumbuh ke matahari yang Anda bicarakan saat itu. Petik 2. Tentu saja, para kaisar dewa lainnya telah mendengar percakapan mereka. Dalam hal tingkat budidaya, kekuatan, dan ketebalan energi yang mendalam, Luo Changsheng jauh melebihi Yun Che dan beberapa lainnya. Namun, Yun Che mampu membuatnya turun untuk sebagian besar pertempuran dengan berbagai trik sehat. Petik 2. Kaisar Dewa Surga Brahma berkata dengan pelan, dia menggunakan Dewa Manifes meskipun berada di alam kesengsaraan surgawi. Dia menyatukan api surgawi Phoenix dan gagak emas bersama-sama. Dia memiliki jiwa naga tingkat luar biasa. Dia memiliki tubuh yang sekuat milik Luo Changsheng. Dan ledakan kekuatan terakhir yang dia perlihatkan. Tidak ada yang bisa dipahami bahkan untuk orang seperti saya. Hanya siapa sebenarnya Yun Che ini. Petik 2. Jika bahkan ayah merasa sulit untuk memahaminya, maka itu hanya bisa, lebih baik, untuk semua orang. Kiannya yinger bergumam tanpa jejak emosi, tapi ini adalah alam Dewa Surga Abadi, dan kita harus mematuhi hukum tempat ini. Yun Che dan Luo Changsheng akan bertarung lagi dalam tiga hari. Anda harus menunggu hingga akhir dari konvensi Dewa yang sangat besar untuk menyelesaikan kebingungan dalam pikiran Anda, ayah. Petik 2. Kaisar Dewa Langit Brahma berbalik untuk menatapnya dengan terkejut. Sesaat kemudian, dia bertanya, sepertinya kamu sudah belajar sesuatu. Apakah itu guzu lagi? Tidak, saya diberitahu oleh orang lain, kata Kiannya yinger pelan. Saya yakin bahkan Anda akan terkejut jika Anda mengetahui rahasia Yun Che, ayah. Petik 2. Oh, tapi aku tidak akan memberitahumu tentang mereka. Bibir Kiannya yinger sedikit melengkung, rahasia adalah sesuatu yang semakin baik semakin sedikit orang yang tahu tentang itu. Semakin besar rahasianya, semakin penting jadinya. Petik 2. Kaisar Dewa Surga Brahma. Petik 2. Di suatu tempat di langit panggung dewa yang diberikan, awan tipis membelah untuk mengungkapkan Tuan dan murid Jun Wuming dan Jun Silei. Mereka ada di sini sejak awal pertempuran Yun Che dan Luo Changsheng. Tentu saja, harga yang dibayar Jun Silei untuk menggunakan Nameles Swat dengan paksa tidak bisa diejek. Bahkan setelah menghabiskan dua bulan di Time Well Plus dan dengan Jun Wuming menjaga di sisinya, Jun Silei masih tampak pucat dan sangat lemah. Namun terlepas dari kondisinya, Jun Silei tetap bersikeras menghadiri pertempuran ini. Ini seharusnya cukup untukmu, bukan? Jun Wuming berkata, Yun Che tidak mengalahkanmu dengan sedikit keberuntungan. Bahkan, ia bahkan menyelamatkan Anda dan menjaga martabat Anda. Mungkin sudah waktunya untuk menyimpan dendam Anda. Petik 2. Saya tidak bisa. Jun Silei berbalik ketika bahunya yang lembut gemetar. Bagaimana? Bisakah aku membiarkannya berakhir di sini? Suatu hari, aku akan mengalahkannya dengan adil dan jujur. Aku akan membuatnya membayar kembali semua yang dia miliki berhutang puluhan dan ratusan kali lipat. Petik 2. Dalam hal ini, kamu harus berkonsentrasi untuk berkultivasi lebih keras dan menggunakan namanya sebagai taji, bukan mimpi buruk. Jun Wuming berkata dengan tenang, ketika suatu hari kamu benar-benar bisa menggunakan pedang tanpa nama, kamu bisa mencarinya sekali lagi. Petik 2. Jun Silei tidak menjawabnya, dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Dengan alasan ditugaskan kepada orang-orang dari alam Ifes Suci. Tempat itu sunyi senyap, sekelompok penatua dan murid menunggu di luar dengan tenang dan tegas. Di dalam ruangan yang terisolasi, Luo Changsheng bisa terlihat berbaring diam-diam di dalam time well barier besar. Dia diselimuti ke milau cahaya putih, dan formasi ungu samar diputar perlahan di bawahnya. Meskipun noda darah di tubuhnya telah dibersihkan, luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Mereka jelek dan mengejutkan, dan wajah Luo Changsheng terutama bengkak dan potongan daging yang hilang. Tidak ada yang akan mengenali Tuan Muda Changsheng ini jika dia dibawa kembali ke alam Ifes Suci sekarang. Luo Guksi dan Luo Shangsheng duduk di sisi kiri dan kanan Luo Changsheng, secara pribadi mengawasi perawatan dan memanipulasi energi mendalam dari formasi mendalam dan aura obat di sekitarnya. Ketika mereka merasakan bahwa krisis telah berlalu, dan Luo Changsheng perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya, hati mereka akhirnya kembali turun ke bumi. Jumlah luka yang diambil Changsheng hari ini adalah dua kali lipat semua yang dia ambil sejak lahir. Luo Shangsheng menghela nafas lega, tetap saja, pertempuran ini telah membuatku melihat putraku sendiri dalam cahaya baru. Dia jelas mewarisi sifat keras kepala saya. Petik 2 Huff, suara Luo Guksi sedingin es dan penuh kebencian, itu semua salah Yunce yang kasar. Betapa beraninya dia menyakiti Changsheng saya sejauh ini. Dia layak untuk diubah menjadi daging cincang. Petik 2 Luo Shangsheng mengerutkan kening, meskipun pertempuran itu cukup putus asa, itu adalah pertarungan di mana kedua pejuang memberikan segalanya, dan itu adalah pertarungan paling cemerlang Changsheng sampai saat ini. Dia mungkin telah kehilangan sayangnya, tetapi ketenarannya hanya tumbuh sebagai hasilnya, jadi kita tidak perlu menyalahkan Yunce. Plus, Yunce tidak bernasib lebih baik daripada Changsheng sedikitpun. Aku ragu dia akan pulih sepenuhnya mengingat dasar dangkal snow song realem. Petik 2 Changsheng adalah kelahiran yang paling terhormat, dia tidak pantas terluka oleh makhluk rendahan itu. Jika kita tidak berada di alam surga abadi sekarang, aku akan secara pribadi. Setiap kata yang dikatakan Luo Guksi dicampur dengan amarah yang mengamuk, dan dia membocorkan niat membunuh sebelum dia mengetahuinya. Itu membuat Luo Shangsheng kaget dan membuatnya menatapnya dengan kaget. Luo Guksi adalah adik perempuannya. Orang mungkin mengatakan bahwa dialah yang paling mengenalnya. Tidak ada seorang pun di wilayah Divin Timur yang belum pernah mendengar tentang periguksi. Dia adalah orang yang sangat apatis, dan dia sering bepergian meskipun dilahirkan di alam Ifes Suci. Dia bahkan tidak pernah menganggap dirinya sebagai penghuni realem Holy Ifes. Meskipun dia dikenal sebagai praktisi terdalam nomor satu dari wilayah Divin Timur, dan dia dapat dengan mudah membuat dunia bintang tunduk padanya jika dia mau, dia selalu berpikir tindakan itu berada di bawahnya. Tapi setelah Luo Changsheng lahir, dia memilih untuk tinggal di alam Ifes Suci. Dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk membesarkannya, dan beberapa kali dia meninggalkan real Ifes Holy, itu demi Luo Changsheng. Tapi baru saja, periguksi yang mulia dan apatis telah menunjukkan niat membunuh terhadap seorang junior semuda Luo Changsheng setelah yang terakhir terluka. Meskipun menjadi orang yang paling mengerti saudara perempuannya, Luo Sangchen tidak bisa mempercayai persepsi spiritualnya sendiri untuk sebuah waktu. Wahyu ini juga menyadarkannya pada fakta bahwa dia seharusnya sudah memperhatikan sejak lama. Kecintaan Luo Guksi pada Luo Changsheng hampir mencapai titik di mana seharusnya dianggap sebagai penyakit. Guksi, kamu, kamu tidak bisa serius mempertimbangkan. Huff, Luo Guksi menutup matanya dan perlahan mengendalikan emosinya yang jahat, mengingat apa yang telah ia lakukan pada Changsheng saya, saya ingin sekali memotongnya menjadi ribuan potong dengan tangan saya sendiri. Namun, apakah Anda serius berpikir bahwa seseorang yang mulia seperti saya akan menyerang junior? Changsheng akan merebut kembali apa yang menjadi miliknya dengan tangannya sendiri, tentu saja. Petik 2. Luo Sangchen sedikit santai, tetapi kata-kata dan nada suara Luo Guksi membangunkannya untuk kemungkinan lain. Dia mengerutkan kening, apakah Anda akan melepaskan, segel, Changsheng. Bab 1232 Hutang Rasa Terima Kasih Plus 1 Uh, sebuah rangan kesakitan terdengar di udara, mengirimkan getaran melalui tubuh Luo Guksi saat dia buru-buru bergerak maju. Di tengah meningkatnya cahaya yang dalam dan energi obat, Luo Changsheng perlahan membuka matanya saat dia berjuang untuk membuka bibirnya yang kering. Changsheng, Luo Guksi berteriak dengan cemas, Kamu sudah bangun. Jangan memaksakan dirimu. Beristirahat yang baik, dan lain kali Anda bangun, luka Anda akan sepenuhnya sembuh. Petik 2. Tapi Luo Changsheng tidak patuh kembali tidur. Matanya mendung, tetapi rasa sakit yang dalam berdenyut di dalam mereka. Aurannya yang masih lemah benar-benar dilemparkan ke dalam kekacauan ketika dia berbisik. Aku. Hilang. 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 Bagi kebanyakan orang, kekalahan adalah hal biasa. Tetapi dia adalah Luo Changsheng, seseorang yang memiliki status paling mulia, seseorang yang adalah putra dari ayah dan murid terkuat bagi guru terkuat. Dia adalah Tuan Muda Changsheng yang tidak pernah merasakan kekalahan, Tuan Muda Changsheng yang tidak bisa kalah dan yang terpenting, Tuan Muda Changsheng yang tidak punya hak untuk kalah. Ukulan yang diberikan kekalahan ini padanya adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang lain. Luo Guksi buru-buru berkata, Tidak, Changsheng, kamu tidak kalah, kamu hanya. Kamu memang kalah, dan kamu kalah dengan cara yang tidak sedikit pun tidak bisa dibenarkan. Anda benar-benar layak kehilangan itu. Suara yang dalam dan berat meremukan kata-kata menghibur Luo Guksi. Luo Sangsheng melangkah maju, alisnya cekung dan matanya dingin, tapi, duel antara kamu dan Yunce belum mencapai kesimpulannya. Tiga hari dari sekarang, Anda akan memiliki duel kedua dengannya. Dengan kata lain, Anda memiliki kesempatan untuk membalas kerugian Anda. Mata Luo Changsheng yang suram mulai hidup. Bakat bawaan Anda adalah luar biasa, dan Anda dilahirkan di alam ifes suci juga. Dari saat kelahiran Anda, titik awal Anda ditetapkan pada ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Bibimu adalah tokoh nomor satu yang tak tertandingi di wilayah surgawi timur, namun dia dengan susah payah menumpahkan seluruh energinya ke dalam dirimu sejak kau dilahirkan. Karena itu, Anda selalu dapat melebihi semua orang yang ada di generasi Anda. Jadi wajar saja kalau kamu belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya dan itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Petik 2. Luo Sangsheng mengerutkan alisnya saat ekspresinya menjadi husuk. Sebaliknya, kekalahan yang telah kamu derita hari ini akan benar-benar menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi orang nomor satu wilayah timur di masa depan. Seseorang yang tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman kekalahan dan benar-benar hancur oleh satu kekalahan adalah seorang pengecut. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat bawaannya dan tidak peduli betapa mulianya posisi awalnya, dia tidak akan berarti apa-apa. Namun, yang benar-benar kuat tidak akan pernah takut kalah, sebaliknya kekalahan mereka akan menjadi kekuatan mereka dan semakin mereka kalah, semakin kuat mereka akan tumbuh, ke titik di mana mereka bahkan putus asa mencari kerugian. Petik 2. Jika kamu mengerti apa yang aku katakan, maka berhentilah menangis dan tenanglah dengan cara yang tidak mengecewakan. Cukup, Luo Guksi memotong kata-katanya dengan tajam. Dia dengan lembut menggendong Luo Changsheng sementara dia menggunakan energi yang mendalam untuk menenangkan auranya yang benar-benar kacau. Changsheng masih anak-anak, dia tidak perlu memahami kata-kata ini yang terdengar begitu agung dan glamor. Tetapi pada kenyataannya mewakili prinsip-prinsip yang sama sekali dan sama sekali tidak berharga. Petik 2. Bibir Luo Changsheng berkedut mendengar kata-kata itu, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dalam diam ketika dia berbalik dan tidak berbicara lebih jauh. Changsheng, Luo Guksi memanggilnya dengan suara lembut dan dalam hidup ini, suaranya hanya akan berubah begitu lembut dan lembut ketika dia berbicara dengan Luo Changsheng. Ketika kamu lahir, ayah kerajaanmu menamamu, Changling, dengan harapan bahwa kamu akan terbang ke awan dan penguasa atas ciptaan. Tuhan ini yang secara paksa mengubah nama Anda menjadi Changsheng setelah saya menerima Anda sebagai murid saya. Petik 2. Tuhan ini biasa sendirian-sendirian sepanjang hidupnya, dan aku selalu bebas dari keterikatan duniawi atau sentimen sampai kamu datang, dada Luo Guksi naik dan turun saat dia berbicara. Tuhan ini tidak pernah berharap kamu mencapai banyak perbuatan besar atau menutupi diri Anda dalam kemuliaan. Saya hanya pernah ingin Anda aman dan sehat, hanya ingin Anda hidup sampai usia lanjut. Tapi saya tahu betul bahwa jika seseorang ingin hidup panjang dan tidak pernah berada di bawah tumit orang lain, satu-satunya cara untuk mencapai hal-hal ini adalah untuk naik di atas orang lain dan membiarkan semua orang menghormati Anda, takut pada Anda, dan bahkan menghormati Anda. Karena alasan inilah saya selalu bersikap keras kepada Anda sejak Anda masih anak-anak, dan karena alasan inilah saya tidak pernah membiarkan Anda menjadi lebih rendah dari orang lain. Petik 2. Alasan mengapa Master ini selalu memerintahkanmu untuk tidak pernah secara terbuka menampilkan kekuatan penuhmu, bahkan sampai mengikatmu dengan batasan dan secara paksa menekan terobosanmu, adalah karena aku takut cahayamu akan bersinar terlalu terang, akibatnya menghasut rasa takut dan kecemburuan semua orang. Tapi siapa yang mengira bahwa karena ini, Anda akan berakhir dalam keadaan ini, membiarkan tercelai Yun Che untuk melukai Anda sedemikian rupa. Semua ini adalah kesalahan Tuhan ini. Jika tidak, ia bahkan tidak akan bisa merusak rambut di kepala Anda. Petik 2. Petik 2. Luo Sangchen berhenti bicara lagi. Ekspresinya rumit, saat dia mendesah lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia memiliki pemahaman yang cukup tentang karakter Luo Gukshi, tetapi sejak dia kembali ke alam Ifes Suci dan secara paksa mengambil Luo Changsheng sebagai muridnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam memperlakukan Luo Changsheng. Tuhan, Luo Changsheng serak, suaranya yang serak berjuang untuk membentuk kata-kata, Aku tidak bisa menerima ini. Saya mohon padamu. Tuhan, tolong angkat batasan yang Anda buat pada saya. Petik 2. Baik, Luo Gukshi tanpa ragu memberikan anggukan ringan di kepalanya, Anda tidak perlu mendengarkan kata-kata ayah kerajaan Anda. Anda tidak perlu secara paksa menekan kebencian dan ketidakpuasan di hati Anda. Sembuh dari cedera Anda sebelum Anda pergi dan secara pribadi. Membalasnya dengan baik atas apa yang terjadi hari ini. Gukshi, Luo Sangchen tidak bisa menahan diri lagi ketika dia berbicara. Pada akhirnya, ini hanya sebuah kontes antara generasi muda, keduanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Selain itu, mereka belum memiliki permusuhan atau kebencian di antara mereka sebelum insiden ini. Bagaimanapun, kekalahan ini jelas tidak membahayakan Changsheng dengan cara apapun, jadi mengapa Anda harus pergi ke tempat seperti itu? Itu cukup dari kamu. Luo Gukshi berkata dengan suara dingin, Changsheng adalah hidupku sendiri. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang anjing kampung rendahan ini yang datang entah dari mana, jika ada yang berani melukainya sampai sejauh itu, tidak peduli siapa itu, tidak peduli alasan apa yang mungkin mereka miliki, bahkan jika itu adalah keturunan Raja Kerajaan. Saya tidak akan pernah memaafkan orang itu. Kamu, ekspresi Luo Sangchen menjadi tegang tetapi setelah melihat ekspresi gelap dan mendung di wajah Gu Luoksi, dia hanya menghela nafas berat dengan ketidakberdayaan saat dia melemparkan lengan jubahnya, lupakan saja. Changsheng, fokus dulu pada memulihkan kesehatan Anda. Karakter Luo Gukshi benar-benar cocok dengan namanya, temperamennya sangat eksentrik. Selain itu, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dibandingkan dengan realem Holy Ifes, Snow Song realem jauh lebih riuh. Tirai malam telah jatuh dan semua murid menunggu di luar halaman. Mu Huan Zi dan para tetua dan penguasa istana berkumpul di sekitar Yun Che, suasana hati mereka suram dan suram. Tubuh Yun Che berlumuran darah dan auranya setipis gosamer. Tangan bersalju Mubing Yun memberikan tekanan lembut konstan pada area jantungnya, memancarkan cahaya dingin yang es. Meskipun ada kekhawatiran yang membakar yang menggerogoti hati para tetua dan penguasa istana, tidak ada orang selain Mubing Yun yang berani bergerak untuk membantunya. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan segala macam obat mujarab dan obat mujarab, sejumlah besar telah datang dari alam dewa api, tetapi mereka tidak berani menggunakannya. Yun Che saat ini bahkan tidak bisa menahan dampak sekecil apapun dari energi yang mendalam, apalagi dampak yang akan dihasilkan dari kekuatan obat apapun. Bin Yun, aku masih berpikir lebih baik bagi kita untuk membawa Yun Che kembali ke sekte, sekte master pasti akan dapat menemukan solusi. Keadaan saat ini yang dialami terlalu berbahaya, kata Muhanzi dengan suara khawatir. Yun Che, yang namanya mengguncang seluruh wilayah surgawi timur, secara alami juga membawa ke realitas song salju kemuliaan yang tak terhitung, kemuliaan yang melampaui apapun yang pernah dialami realitas song salju. Ketika mereka pertama kali tiba di alam dewa surga abadi, mereka harus mengecilkan leher mereka setiap saat. Dipenuhi dengan rasa rendah diri yang mendalam, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras ketika mereka berhadap-hadapan dengan orang-orang dari dunia bintang atas. Tapi sekarang, tatapan diarahkan pada mereka oleh semua bintang lainnya adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Bahkan alam bintang atas, yang biasanya hanya bisa mereka pandangi dengan hormat, sekarang menatap mereka dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kejutan, kekaguman, dan kecemburuan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan. Seorang murid dari realem song salju telah bangkit melampaui semua keajaiban muda wilayah surgawi timur pertempuran dewa yang diberikan ini. Dia telah melampaui kerumunan jenius yang tak tertandingi, mengalahkan Lu Leng Chuan, Jun Sili dan Su Ying Yue dalam proses. Dan sekarang, dia melakukannya sekali lagi dengan mengalahkan kepala empat anak dewa dari wilayah timur, Luo Changsheng, yang orang yang dikatakan tak terkalahkan. Jika dia sekarang menderita cedera yang tidak dapat dipulihkan atau dilumpuhkan dengan cara apapun, itu akan menjadi kerugian besar bagi realem song salju. Mata Mu Bingyun tetap hingar-bingar tetapi setelah lama diam, dia akhirnya mengangkat tangannya dari dada Yun Che. Suaranya nyaris tidak mempertahankan ketenangannya saat dia berbicara, Penatua hebat, aku harus menyusahkanmu untuk menemaniku saat kita membawa Yun Che kembali ke alam song salju. Petik 2. Kenapa hanya kau dan Penatua hebat? Seru Mutanzi setelah pulih dari keterkejutannya, mungkinkah kau masih bersiap untuk kembali lagi? Bukan kita yang perlu kembali, itu Yun Che, kata Mu Bingyun. Jangan lupa bahwa dia harus berduel dengan Luo Changsheng lagi tiga hari dari sekarang. Petik 2. Apa, para tetua dan tuan istana yang berkumpul berseru kaget saat Mu Huan Zi berkata, Bingyun, cedera Yun Che begitu ekstrim sehingga bahkan jika kita menggunakan semua mutiara roda waktu yang kita miliki, itu masih belum pasti hal yang dia akan membuat pemulihan lengkap. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bertarung dengan Luo Changsheng untuk yang kedua kalinya? Petik 2. Ini adalah keinginan Yun Che. Bahkan jika dia belum sepenuhnya pulih pada saat duel, kita masih perlu membawanya kembali ke sini, kata Mu Bingyun tanpa sedikitpun keraguan. Penatua hebat, Yun Che saat ini tidak bisa tersentak atau terguncang dengan cara apapun, jadi kita perlu melindunginya dengan baik. Petik 2. Serahkan padaku, kata Mu Huan Zi dengan anggukan kepala. Pada saat itu, seorang murid Ice Phoenix buru-buru tiba di tempat kejadian sebelum mengumumkan dengan suara rendah, para tetua yang berkumpul dan penguasa istana, Tuan Muda ke-99 dari alam cahaya berkilau telah datang untuk mengunjungi. Petik 2. Tuan Muda 99 dari alam cahaya berkaca. Mu Huan Zi mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, bukankah kita mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang datang, bahwa kita tidak boleh diganggu. Saat ini, masalah dengan Yun Che adalah yang paling penting, jadi bahkan jika itu adalah seseorang dari alam cahaya berkaca-kaca. Tunggu, mata Mu Bingyun berkedip saat dia berseru, segera bawa dia ke dalam. Petik 2. Dalam sekejap, seorang pria muda mengenakan juba akuamarin melangkah masuk. Namun, Tuan Muda terhormat 99 ini dari realem cahaya berkaca berada dalam postur berjongkok, diam-diam, lehernya tertekuk secara konspirasi dan matanya berkedip. Gerakannya hampir tidak bisa dirasakan dan seluruh penampilannya sepertinya meneriakan kata, licik. Tuan Muda 99, kamu. Se, sama seperti Mu Bingyun mulai berbicara, Mu Yinghen dengan panik melambaikan tangannya dan membuat suara, suhing, memukau semua orang di sekitarnya. Mu Yinghen berbalik sebelum menggunakan persepsi rohaninya untuk dengan hati-hati menyapu daerah tempat dia berasal sejak lama. Setelah itu, dia akhirnya berbalik dan tiba-tiba melemparkan botol giyok berwarna biru seukuran ibu jari ke arah Mu Bingyun sebelum berkata dengan suara paling lembut, Aku. Saya menekankan ini kepada Anda semua sekarang, saya tidak pernah di sini malam ini, dan banyak dari Anda tidak pernah melihat saya juga. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mendengarku? Petik 2. Mu Bingyun memeriksa botol giyok di tangannya sebelum berbicara dengan alis berkerut, Tuan Muda 99, apa yang sebenarnya Anda? Tuan Muda yang benar-benar 99. Mu Yinghen menggelengkan kepalanya dengan panik, sebelum dengan diam-diam melemparkan pandangan sembunyi-sembunyi di belakangnya, Kamu tidak kenal aku, dan aku tidak tahu kamu. Singkatnya, pasti tidak pernah katakan bahwa saya ada di sini. Saya tidak tahu apa-apa. Jika tidak, jika tidak, ayah kerajaan saya pasti akan memukuli saya sampai mati. Petik 2. Saat dia berbicara, Mu Yinghen sudah mulai membuat retret hati-hati. Ketika dia mendekati pintu masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati mereka lagi. Kamu pasti ingat, tidak ada di antara kalian yang melihatku. Tidak ada yang melihatku. Jika tidak, saya tidak akan pernah membiarkan banyak dari Anda hidup. Setelah selesai, dia menghilang seperti kepulan asap ke dalam malam. Anggota yang berkumpul dari Snow Song Realem saling memandang. Apa yang ada di? Kata Mu Huan Zi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bingyun, apa yang dia lemparkan padamu tadi? Sebelum Mu Huan Zi bahkan selesai berbicara, Mu Bingyun sudah mengambil botol giyok halus dan menyekas segel formasi yang mendalam di permukaannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuka botol giyok. Tiba-tiba, aura yang bahkan lebih murni dari salju paling murni mulai perlahan menghilang ke udara. Saat aura ini samar-samar disapu oleh mereka, mata semua tua-tua yang berkumpul dan penguasa istana realem salju song langsung cerah. Rasanya seperti angin musim semi yang dingin telah menghapus semua kelelahan dan kekhawatiran mereka. Mereka merasa sangat nyaman seolah-olah mereka mengambang di awan. Bahkan kecemasan yang disebabkan oleh luka berat Yun Che telah ditenangkan tanpa mereka sadari. Apa? Ramuan macam apa ini? Memikirkan itu memiliki aura yang eksotis. Mu Huan Zi terkejut. Sebagai sesepu agung dari snow song realem, dia telah melakukan kontak dengan banyak ramuan roh dan obat-obatan suci. Lebih jauh lagi, sebagian besar ramuan dan obat-obatan ini tertanam dalam aura es dan salju yang murni dan bersih dari snow song realem, namun dia belum pernah merasakan aura spiritual mistis seperti itu sebelumnya. Mubing Yun berakar di tempatnya, ketika tangan yang memegang botol giyok itu secara tidak sadar mengencang di sekitarnya. Hanya setelah beberapa saat yang lama dia berbicara dengan suara yang begitu lembut sehingga terdengar seperti dia bergumam dalam tidurnya. Ini setetes. Dari Divin Water of Absolute Beginning. Petik 2. Air surgawi dari mutlak mulai. Kelima kata itu menyebabkan udara menjadi sunyi senyap. Setelah itu, semua tubuh tetua dan penguasa istana bergetar keras. Seolah-olah mereka semua ditusuk dengan jarum, mereka berseru serentak. Apa? Apa? Petik 2. Div. Air surgawi dari awal absolut. Mu Huan Zi tergagap. Upil matanya benar-benar melebar, ekspresinya sangat terkejut sehingga seolah-olah peninggalan suci baru saja turun dari surga dan mendarat di pangkuannya. Aku tidak salah, bisik Mu Bing Yun. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Master Sekte memasuki alam dewa awal absolute untuk terakhir kalinya, dia berhasil mendapatkan setetes juga. Aura ini adalah sesuatu yang aku tidak salah. Lebih jauh lagi, tidak ada apapun di alam semesta ini yang dapat memancarkan aura spiritual yang begitu murni dan bersih selain air surgawi dari awal yang mutlak. Petik 2. Yun Che bisa diselamatkan. Setelah keterkejutannya menghilang, itu segera diganti dengan kegembiraan yang intens. Sosok bersalju Mu Bing Yun kabur saat dia segera bergegas ke sisi Yun Che. Wai, tunggu. Mu Huan Zi tiba-tiba berbicara untuk menghentikan Mu Bing Yun. Matanya bergetar karena emosi ketika dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Mengapa alam cahaya berkilau memberi kita setetes air surgawi dari awal yang mutlak? Bantuan ini adalah sesuatu yang realem song salju kami tidak mampu bayar. Petik 2. Keberadaan seperti apakah air surgawi yang mutlak dimulai? Itu adalah benda surgawi sejati yang bahkan harus diraih oleh guru surgawi untuk mempertaruhkan hidup mereka. Bahkan untuk bidang sekuat alam cahaya berkilau, bisa mendapatkan setetes air surgawi dari mutlak dimulai setiap beberapa ribu tahun. Tidak, bahkan jika itu dalam puluhan ribu, mendapatkan hanya satu tetes akan menjadi dianggap sebagai berkat dari surga. Bahkan, jika seseorang mengatakan bahwa setetes air surgawi dari absolute beginning dapat membeli setengah dari realem song salju, itu tidak akan menjadi sedikitpun dilebih-lebihkan. Barang suci semacam ini, bagaimana itu bisa diberikan begitu saja? Dan bagaimana mungkin realem song salju dapat menerima setetes air surgawi dari awal absolute yang telah dilimpahi oleh alam cahaya berkaca pada mereka? Hutang rasa terima kasih ini bukanlah sesuatu yang harus dibayar kembali oleh realitas song salju kami, kata Mubing Yun. Itu adalah hutang Yun Che sendiri, jadi kita akan membiarkannya perlahan membayarnya sendiri setelah semua ini selesai. Petik 2. Muhuan Zee benar-benar terperangah dengan kata-kata Mubing Yun, tetapi setelah itu, sebuah kesadaran tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Kau mengatakan itu. Putri Mei Din. Dia, dia, dia. Pada saat ini, Mubing Yun sudah menjadi terlalu sibuk untuk merespons. Dia berlutut di samping Yun Che, jari gioknya dengan lembut menarik garis di udara saat dia mulai membujuk tetesan air surgawi yang mutlak mulai dari botol batu giok. Namun, Mubing Yun memilih untuk berbicara pada saat ini, mengapa kita tidak menunggu dulu? Mempertimbangkan tingkat item surgawi, air surgawi dari awal yang mutlak menjadi milik, jika kita menggunakannya untuk meredam tubuh Yun Che di masa depan, itu pasti akan memberikan keuntungan tanpa batas padanya. Untuk menggunakannya untuk mengobati luka-luka, bukankah itu sepertinya sia-sia? Petik 2. Saat ini, kita tidak punya waktu untuk pertimbangan seperti itu lagi. Kita perlu membantunya pulih sepenuhnya dari cederanya dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Saat suaramu Mubing Yun jatuh, tetesan air tak berwarna jatuh tanpa suara dari botol giok. Saat dia membimbingnya dengan jari gioknya, itu jatuh langsung ke dada Yun Che. Bab 1233 Pertempuran Terakhir Yun Che, kenapa kamu tidak pernah menjaga dirimu sendiri? Petik 2. Suara gemetar mengeluh di samping telinganya, sesaat, suara sedih datang dari jauh di atas langit. Jas, milikku. Melati. Seolah disambar petir Yun Che duduk tegak. Rasa sakit di tubuhnya melonjak seperti gelombang kejam, tetapi dia mengabaikannya, tatapannya rumit dan melihat sekeliling. Jasmin, itu suara Jasmin. Jasmin, kamu di mana? Di mana kau sekarang? Pintu terbuka dan bayangan putih bersalju muncul di depannya agak misterius. Yun Che, kamu sudah bangun. Petik 2. Istana Master Bing Yun, napas Yun Che berantakan dan agak bingung. Aku. Aku mendengar suaranya, apakah dia datang? Dia pasti datang. Melihat Yun Che, Mubing Yun hanya bisa menghela nafas dan dengan lembut menjawab, kamu baru saja bangun, mungkin itu hanya mimpi. Petik 2. Jantungnya perlahan menjadi tenang. Ingatan kaburnya perlahan mulai kembali padanya. Dia merasakan sakit kepala yang membelah. Bagaimana dia mengalahkan Luo Changsheng pada akhirnya masih buram baginya. Apakah itu hanya mimpi? Ya, itu hanya mimpi. Mengambil nafas dalam-dalam, Yun Che menenangkan dirinya dan mulai mengamati kondisi tubuhnya. Dia buru-buru bertanya, Tuan Istana Bing Yun, sudah berapa lama aku tertidur? Jangan khawatir, ini baru dua hari. Kamu masih punya sepuluh jam lagi sampai pertarungan berikutnya dengan Luo Changsheng. Mubing Yun menghiburnya. Sepertinya aku harus membuang time well pearl yang lain. Yun Che menenangkan dirinya. Setelah memeriksa sendiri barusan, dia mendapati bahwa semua meridiannya telah sembuh dan bergabung kembali. Cedera internal dan eksternalnya telah stabil dan ia telah memulihkan sekitar setengah vitalitas dan energinya yang dalam. Meskipun memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa, karena sifat parah dari cedera yang dideritanya, sebenarnya tidak mungkin baginya untuk melakukan pemulihan yang begitu cepat dalam jangka waktu yang singkat ini. Tidak, Mubing Yun menggelengkan kepalanya, yang menyembuhkanmu adalah setetes air surgawi dari awal yang mutlak. Petik 2. Air surgawi yang mutlak mulai. Apa itu? Tanya Yun Che, tertegun. Air surgawi dari awal yang mutlak adalah air surgawi yang telah disentuh oleh energi purba. Catatan menyebutnya, air asal. Saat ini hanya ada di alam dewa awal absolute, Mubing Yun dengan sabar menjelaskan. Hati Yun Che melompat. Dia sangat jelas bahwa segala sesuatu yang mengandung kata, primordial, berada pada tingkat tertinggi yang ditawarkan primal caos, bahkan itu bisa digambarkan sebagai yang tertinggi di antara semua harta surgawi. Karena itu disebut sebagai, air surgawi, dan hanya ada di alam dewa, aku menduga ini pasti sangat langka. Petik 2. Ya, ini sangat jarang. Mubing Yun melanjutkan, alam dewa awal absolut dipenuhi dengan binatang buas purba, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Air surgawi dari awal yang mutlak memiliki daya tarik yang sangat kaya bagi binatang buas semacam itu berkat energi spiritualnya. Karena itu dimanapun air surgawi dari awal yang mutlak dapat ditemukan, akan ada binatang buas purba. Bahkan jika seorang guru surgawi ingin memilikinya, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Mengikuti perubahan primal caos, aura primordial dewa alam absolute beginning juga menjadi keruh sementara jumlah divine water of absolute beginning berkurang. Beberapa master surgawi yang kuat mencoba memasuki alam dewa mutlak dimulai ratusan kali dan masih belum menemukan setetes pun setelah terbuang ribuan tahun. Petik 2 Tidak peduli seberapa berat luka, tulang dan meridian hancur, bahkan jika organ internal tercabik-cabik, selama ada satu nafas tersisa di dalam dirimu, hanya satu tetes air surgawi dari awal absolute sudah cukup untuk membantu Anda membuat pemulihan penuh dalam waktu singkat. Bahkan dapat sepenuhnya memulihkan esensi darah yang hilang. Jika digunakan sebagai tonik, itu bisa membuat tubuh seseorang menjadi seperti baja halus dan menyebabkan jiwa seseorang menjadi setebal benteng yang tak tertembus. Ketika Anda berkelahi dengan Luo Changsheng, Anda pasti merasa bahwa fisiknya luar biasa. Itu karena tubuhnya telah mengalami temper dengan air surgawi dari awal yang mutlak. Dan itu seharusnya menjadi volume yang sangat besar juga. Petik 2 Kata-kata Mu Bingyun menyebabkan Yun Che membeku. Realem lagu salju kami sebenarnya memiliki. Tidak, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Tuanmu memang menemukan setetes air surgawi dari mutlak awal beberapa tahun yang lalu dan telah menggunakannya untuk meredam jiwanya. Setetes air surgawi dari absolute beginning yang digunakan untuk menyembuhkan Anda dianugerahkan oleh orang lain. Petik 2 Petik 2. Siapa? Tanya Yun Che, menemukan keadaan yang sulit dipercaya. Alam cahaya berkaca. Petik 2 Petik 2 titik. Yun Che terkejut, tatapannya sedikit bertentangan. Kamu harus bisa menebak siapa? Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa atau mau. Mu Bingyun menatapnya, mungkin itu sudah ada sejak dulu atau mungkin dia mencurinya dari Raja Realem cahaya berkaca. Dia punya pangeran ke-99 untuk diam-diam mengirimkannya. Sehubungan dengan air surgawi dari awal mutlak, tidak akan lama bagi Raja Realem cahaya berkaca untuk menyadari. Pada saat itu ia mungkin akan terbang dalam amarah. Lupakan saja, cedera Anda belum sepenuhnya pulih, sekarang bukan saatnya untuk khawatir tentang hal-hal seperti itu. Petik 2. Yun Che menekankan tangannya di dahinya, emosinya kacau balau. Gadis kecil itu, apakah dia benar-benar serius tentang? Ini adalah air surgawi dari awal yang mutlak. Saya tidak mungkin mengambil apapun sebagai imbalan atas bantuan besar. Apakah saya benar-benar harus menggunakan tubuh saya sebagai kompensasi? Selanjutnya, berdasarkan kekuatan pemulihan saya, selama saya melemparkan diri ke Time Well Pearl saya akan dapat pulih sepenuhnya pada saya sendiri. Mu Bingyun kemudian menempatkan 2 mutiara Time Well di depan Yun Che. Ini adalah 2 mutiara tambahan yang disediakan oleh Eternal Heaven Realm. Masih ada 20 jam tersisa di dalamnya, mereka seharusnya cukup bagi Anda untuk membuat pemulihan total. Petik 2. Men, Yun Che mengabaikan semua pikiran yang tidak perlu dan setiap keraguan yang dia miliki, memberikan tampilan tegas saat dia menerima kedua mutiara. Mu Bingyun masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Yun Che tetapi ditahan. Dia diam-diam pergi, memungkinkan Yun Che pulih melalui meditasi. Segera, dia merasakan Yun Che mengaktifkan Time Well Pulse. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan ruang terisolasi di sekitar tempat tinggal, melindungi Yun Che dari segala gangguan eksternal yang mungkin terjadi. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan melirik ke samping dengan lembut berkata, kakak perempuan, saya tahu Anda telah datang. Petik 2. Ketika suaranya perlahan menghilang ke udara, terjadi distorsi spasial. Seperti riak halus di udara, sosok biru muda melangkah masuk. Disposisi dia sedingin es, seperti sosok batu giyok, tetapi masih sangat indah. Dia yang tinggi tampaknya ingin keluar ketika pakaiannya yang bersalju berkibar tertiup angin, sangat dingin dan indah. Itu memang Musuan Yin. Melihat Musuan Yin, Mubing Yun merasa hatinya santai. Rasa aman muncul dalam dirinya, kakak perempuan, kamu memang masih khawatir tentang lukanya dan secara pribadi datang. Petik 2. Tidak, masalah Musuan Yin sebenarnya menggelengkan kepalanya. Kekuatan pemulihan Yun Che jauh melebihi imajinasi Anda. Tidak peduli seberapa berat mereka, selama dia memiliki waktu yang cukup, dia akan membuat pemulihan total. Saya hanya khawatir bahwa mungkin ada kecelakaan lain yang terjadi. Petik 2. Mubing Yun. Petik 2. Karena dia baik-baik saja dan tidak ada yang perlu aku khawatirkan, kurasa tidak perlu bagiku untuk tinggal. Musuan Yin berbalik untuk pergi. Kamu pergi sekarang. Musuan Yin tampak terkejut. Aku masuk dengan paksa, jika aku tinggal terlalu lama realem surga abadi akan bisa merasakannya. Musuan Yin melanjutkan, tidak perlu memberitahu Yun Che bahwa aku datang. Karena sudah begini, aku akan membiarkan dia menjadi keras kepala untuk terakhir kalinya. Saya akan berurusan dengan dampak atau konsekuensi apapun. Tapi setelah ini, jika dia masih tidak mendengarkan, aku akan memastikan untuk mematahkan kedua kakinya. Ada amarah dingin dalam suaranya. Setelah selesai berbicara, dia melayang ke udara, siap untuk pergi. Kak! Mubing Yun memanggil keras untuk menghentikannya. Dia mencoba mengangkat tangan putih saljunya, tapi itu tetap di tempatnya, tidak mengeluarkan sound butterfly blade. Ya, Musuan Yin berbalik. Mubing Yun dengan lembut menutup tinjunya dan mengembalikan tangannya, menggelengkan kepalanya, tidak ada, ini setelah semua alam surga abadi. Kakak perempuan harus benar-benar berhati-hati. Adapun Yun Che, Anda tidak perlu khawatir tentang dia, saya akan menjaganya. Petik 2. Petik 2 titik. Alis Musuan Yin dengan ringan menekan satu sama lain, tapi dia tidak mempertanyakan lebih lanjut. Dia berangsur-angsur naik ke udara dan menghilang ketika riak spasial menyebar sekali lagi. Mampu untuk bebas datang dan pergi tanpa terdeteksi dalam alam surga abadi itu bukan kejadian biasa. Bahkan, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang bisa melakukan ini dengan jari. Tidak lama setelah Musuan Yin pergi, sesosok kemerahan di awan jauh melintas dekat. Hari ini, semua alam surga abadi, pada kenyataannya seluruh wilayah surgawi timur, dipenuhi dengan suasana yang aneh. Itu karena hari ini adalah yang terakhir dari pertarungan dewa yang diberikan. Pertempuran pertama Yun Che dan Luo Changsheng mengirim gelombang mengguncang seluruh wilayah divin timur. Tidak hanya hati para praktisi muda yang dalam, tetapi juga generasi yang lebih tua juga bersemangat. Yun Che mengambil kemenangan dalam pertempuran pertama mereka, tetapi hari ini adalah yang kedua dan tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Pertempuran pertama brutal dan berlarut-larut, kedua belah pihak menggunakan setiap kemampuan yang mereka miliki dan dapat dikatakan bahwa keberuntungan adalah faktor penentu dalam pertempuran itu. Dengan kesimpulan seperti itu, pertarungan kedua pasti akan jauh lebih mengasihkan dan cemerlang daripada yang pertama. Mungkin itu mungkin lebih brutal daripada pertempuran pertama. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran terakhir. Di luar alam surga abadi, pusat-pusat perjudian yang terkait dengan pertempuran Gat Koniden ditutup. Mungkin itu karena berbagai dunia bintang terlalu fokus untuk menonton pertempuran ini, mereka tidak berminat untuk berjudi, atau mungkin mereka merasa bahwa, sebagai sesama praktisi yang mendalam, itu akan menghujat dua dunia yang mengguncang anak-anak dewa jika mereka untuk bertaruh pada pertandingan mereka. Hasil hari ini akan sulit diprediksi, tetapi secara pribadi saya ingin melihat Yun Che menang. Petik 2 Sui Ying Yue menghela nafas, deretan orang mengikuti di belakang Sui Qian Heng, terbang menuju area panggung dewa yang diberkahi. Kami tidak yakin. Sui Qian Heng mendengus pelan, keduanya menderita cedera yang sama buruknya tetapi di belakang Luo Changsheng adalah alam ifes suci sehingga dia secara alami akan baik-baik saja. Adapun bocah laki-laki itu, Yun Che, apakah dia bisa pulih sepenuhnya tidak diketahui. Petik 2 Sui Ying Yue mengerutkan kening, lalu berbalik untuk melihat Sui Mei Yidin yang sekarang semuanya tersenyum. Dia bertanya dengan curiga, Mei Yidin, Yun Che sangat terluka hari itu dan kamu sangat khawatir sepanjang hari, mengapa kamu benar-benar baik-baik saja sekarang? Tubuh Sui Ying Heng menegang, lehernya mengajar. Dia diam-diam mundur selangkah. Tentu saja aku tidak khawatir. Sui Mei Yidin terkikik. Kakaku Yun Che begitu kuat, bagaimana bisa luka-luka itu hanya mengancamnya? Tubuh Sui Ying Heng menegang, lehernya mengajar. Dia diam-diam mundur selangkah. Tentu saja aku tidak khawatir. Sui Mei Yidin terkikik. Kakaku Yun Che begitu kuat, bagaimana bisa luka-luka itu hanya mengancamnya? Sui Ying Yue Petik 2. Apakah kakak Yun Che, kamu sudah mengatakan itu berkali-kali? Kamu tidak perlu mengulanginya sekali lagi, Sui Kian Heng menyelah. Baiklah, ayah, Sui Mei Din cemberut dan menjulurkan lidahnya. Tiba di panggung dewa yang diberkahi, Sui Kian Heng menyapu sekeliling area dengan pandangan sekilas. Oh, sepertinya dia benar-benar pulih sepenuhnya. Petik 2. Ketika Sui Kian Heng pertama kali tiba, ia segera mengarahkan pandangannya pada Yun Che yang sedang duduk di area paling terkenal di mana Snow Song Realam duduk. Yun Che adalah gambar tenang, mata dan rohnya cemerlang dan auranya stabil, tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Sui Kian Heng bergumam, karena dia sudah benar-benar pulih, saya kira kita memiliki acara lain untuk ditonton hari ini. Petik 2. Dia melihat ke kanan dan menyadari bahwa Luo Changsheng belum tiba. Beberapa tatapan terus melihat ke arah timur juga, menunggu karakter utama lain hari itu muncul. Yun Che, dalam pertempuran yang berulang kali hari ini dengan Luo Changsheng, menurutmu apa peluangmu untuk menang? Mu Bingyun bertanya dengan lembut. Yun Che menatap fokus dan dengan serius menjawab, Dalam pertempuran pertama, aku benar-benar meremehkan kecakapan Luo Changsheng dan dengan demikian menahan sedikit. Saat melawan Luo Changsheng kali ini, proses pikiranku dan taktikku harus benar-benar jelas. Saat ini kemampuan saya untuk pulih lebih cepat dari sebelumnya dan saya telah semakin terbiasa dengan kemampuan saya untuk menggabungkan api Golden Crow dan Phoenix. Petik 2. Jadi dalam pertempuran ini, aku percaya bahwa peluangku untuk menang sedikit lebih baik daripada peluang Luo Changsheng. Karena aku sudah mengalahkannya sekali, aku pasti bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Yun Che tidak terdengar seperti dia menggertak dan dia tampaknya benar-benar yakin pada dirinya sendiri. Mu Bingyun mengangguk, itu bagus. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangan ke timur, Luo Changsheng telah tiba. Oh. Alis Mu Bingyun berkedut keras ketika dia mengungkapkan kebingungannya. Pandangannya kemudian berubah serius dan shock tampak jelas di matanya. Bukan hanya Mu Bingyun, tapi Mu Huanzi, Huo Ruli, dan beberapa lainnya semua tampak terkejut dan terkejut di mata mereka, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat mustahil. Tuan Istana Bingyun, apa yang terjadi? Yun Che mengerutkan kening dan bertanya. Mu Bingyun terus melihat ke arah timur, suaranya dan sikapnya berubah lebih gelisah. Ini. Apakah ini aura Luo Changsheng? Bab 1234 Raja Surgawi Luo Changsheng. Tiga orang muncul berdampingan di langit yang jauh di atas mereka. Meskipun mereka masih sangat jauh jaraknya, pembangkit tenaga listrik yang terkumpul mengenali dengan guncangan bahwa kelompok ini terdiri dari tiga anggota inti dari alam Ifes Suci, Luo Shangsheng, Luo Guxi, dan Luo Changsheng. Meskipun waktu untuk duel mendekat dengan cepat, ketiga orang itu terbang dengan langkah santai. Selain itu, mereka tampaknya tidak sedikit pun gugup. Bahkan, mereka tampak begitu santai sehingga seolah-olah mereka datang sebagai penonton, bukan sebagai peserta. Tetapi penampilan mereka segera menyebabkan keheningan aneh turun ke panggung dewa yang diberikan. Ekspresi di wajah para penguasa surgawi dan master surgawi yang kuat itu dengan cepat berubah dan semua raja surgawi yang hadir tampak sangat terkejut. Ada apa dengan aura Luo Changsheng? Pergantian aneh suasana hati telah diambil dan kata-kata Mu Bingyun menyebabkan kegelisahan yang ekstrim untuk dilahirkan dalam hati Yunce. Dewa, Raja, dari seberang mereka, suara huaruli terdengar di udara. Itu hanya dua kata sederhana, tetapi kata-kata itu sangat berat dan benar-benar mengejutkan para murid Song Salju dan Dewa Api yang berkumpul menjadi orang yang pingsan, seolah-olah mereka hampir tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Yunce, Raja surgawi, apa artinya itu? Huo Poyun tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraih lengan huaruli. Tuan, Anda. Anda tidak dapat berarti bahwa Luo Changsheng? He, he. Semuanya menunjuk pada kesimpulan yang mengerikan ini, tetapi Huo Poyun mendapati dirinya tidak dapat mempercayai atau menerima ini. Kekuatan mendalam Luo Changsheng sudah di alam Raja Surgawi. Huo ruli dengan lembut menutup matanya saat dia mengatakan kenyataan kejam yang tak tertahankan itu. Kata-kata ini meledak seperti bau tiba-tiba di telinga semua murid muda yang hadir. Sekarang apa sebenarnya yang melibatkan kerajaan Raja Surgawi? Jika seseorang memvisualisasikan jarak antara alam kesengsaraan surgawi dan alam roh surgawi sebagai jurang yang sangat luas, maka jarak antara alam surgawi dan alam Raja Surgawi dapat digambarkan sebagai celah yang sama sekali tidak dapat dilewati. Itu bukan hanya kesenjangan yang tak tertandingi dalam hal ranah, itu juga kesenjangan yang tak tertandingi dalam hal kekuatan dan status. Begitu seseorang melangkah ke dunia ini, itu berarti dia telah naik ke tingkat yang sama sekali berbeda dan telah melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Selama sejarah sejuta tahun dari seluruh realm of the gods, jumlah jenius berjumlah lebih dari bintang-bintang di langit. Mayoritas jenius ini mampu mencapai alam roh surgawi dalam beberapa dekade singkat. Tetapi sebagian besar jenius ini juga tetap terjebak di puncak alam roh surgawi untuk jangkau waktu yang lama. Beberapa dari mereka tetap terjebak di sana selama beberapa ratus tahun, beberapa selama beberapa ribu tahun, beberapa bahkan terjebak di sana selama lebih dari 10 ribu tahun, dan pada akhirnya beberapa dari mereka tidak pernah mampu menembus kemacetan itu sepanjang hidup mereka. Jika bahkan para jenius direduksi sedemikian rupa, maka apalagi yang perlu dikatakan tentang para praktisi biasa yang dalam. Saat ini, di antara generasi muda dari seluruh wilayah surgawi timur, ada empat orang di bawah usia 60 tahun yang telah mencapai tingkat ke-10 alam roh surgawi. Tetapi tidak seorang pun akan merasa aneh jika tidak satu pun dari keempatnya berhasil menjadi raja surgawi pada saat 60 tahun telah berlalu. Alam roh surgawi adalah yang dianggap sebagai alam tertinggi bagi generasi muda. Tetapi begitu seseorang menjadi raja surgawi, mereka akan dianggap telah melangkah keranah kuat dalam alam para dewa. Di antara alam-alam bintang yang lebih rendah, raja surgawi bisa menjadi penguasa seluruh alam dan semua makhluk hidup di alam itu harus menundukkan kepala mereka kepada penguasa ini. Di antara alam bintang tengah, seorang raja surgawi masih akan dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa. Dan bahkan di dunia bintang atas yang paling agung, mereka masih cukup kuat untuk menjadi penguasa suatu wilayah. Dua kata, raja surgawi, pada dasarnya menyiratkan bahwa orang ini memiliki kualifikasi untuk menjadi raja di alam dewa. Dan jika seseorang di tingkat raja surgawi muncul di antara generasi muda, itu akan menjadi keajaiban yang akan mengejutkan bahkan langit itu sendiri. Namun, mukjizat ini, pada saat dan tempat ini, muncul di depan mata mereka, dengan ganas menyerang mata dan kondisi mental semua yang hadir. Alam Raja Surgawi, ini, ini. Seorang raja surgawi yang berusia 30 tahun, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang raja alam rendah bergumam seolah-olah dia tertidur ketika dia menatap dengan bingung ke angkasa. Dia telah berkultivasi dengan pahit selama 6.000 tahun sebelum akhirnya menjadi raja surgawi dan dia adalah satu-satunya raja surgawi di dunia bintangnya, orang nomor satu di dunianya yang tak tertandingi dan dipatuhi secara universal. Tetapi pria dalam visinya, yang baru saja mencapai usia 30 tahun. Sebagai Luo Changsheng secara bertahap mendekat, aura milik realam Raja Surgawi juga mengikuti dan itu sangat jelas. Tapi meskipun begitu, individu yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di tempat ini masih menatapnya dengan ekspresi kaget dan bingung di wajah mereka. Mereka dipenuhi dengan sangat tidak percaya sehingga mereka mulai curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Dalam pertarungan dewa yang dipersembahkan ini, mereka sudah sangat terkejut berulang kali. Ini terutama benar dalam pertempuran terakhir di mana Yunce dan Luo Changsheng telah mendorong diri mereka sendiri ke ekstrim terbesar. Itu adalah pertempuran yang telah menunjukkan talenta dari dua anak dewa terhebat dari generasi ini dari wilayah Surgawi Timur hingga batasnya. Akibatnya, dampak dari pertempuran itu telah mengejutkan semua yang menyaksikannya dan itu masih berdering sangat kuat di dalam hati dan pikiran mereka yang hadir hari ini. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada akhir pertempuran dewa yang diberikan ini, kejutan yang lebih besar akan dijatuhkan di kepala mereka. Raja Surgawi berusia 30 tahun. Apakah wilayah Surgawi Timur kita pernah memiliki orang seperti itu sebelumnya? Jika kita mengecualikan, warisan, unik yang diteruskan dalam kerajaan raja, kamu pasti tidak akan dapat menemukan satupun. Bahkan jika Anda dengan susah payah meneliti seluruh sejarah wilayah Surgawi Timur, hasilnya akan tetap sama. Petik 2. Luo Changsheng. Ah, ini benar-benar telah menciptakan keajaiban yang telah melampaui yang lama dan mengejutkan yang baru. Pertempuran ini adalah pertempuran yang tidak perlu lagi diperjuangkan. Raja Realem tengah berkata dengan napas dalam-dalam. Luo Changsheng telah tiba, tetapi dia tidak pergi ke tempat Realem Holy Ifes seharusnya duduk. Sebagai gantinya, dia melangkah ke udara saat dia perlahan-lahan melenggang melintasi langit sebelum dengan lembut melayang turun dan tiba langsung di panggung dewa yang diberkahi. Tatapan semua orang memperbesar sosoknya dan tatapan ini dipenuhi dengan kekaguman, gairah, keterkejutan dan kekagetan yang mencengangkan. Sebagian dari tatapan ini juga dipenuhi dengan kehinaan dan inferioritas, seolah-olah mereka melihat sosok surgawi dengan kagum dan ketakutan. Karena berdiri tepat di depan mereka adalah Raja Surgawi yang baru berusia 30 tahun. Luo Changsheng melipat tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi. Di bawah tatapan tajam seluruh hadirin, auranya setenang air. Senyum masam bermain di miennya yang tampan dan tidak ada satu riak pun yang menutupi matanya. Faktanya, dia bahkan tidak membiarkan orang yang menjadi lawannya hari ini hanya melihat sekilas. Di bawah divinking auranya, lingkaran cahaya bercahaya yang sudah tidak jelas yang tergantung di atas kepalanya dengan cepat menjadi jauh redup. Bahkan, banyak dari mereka yang hadir begitu terguncang dan terkejut dengan pergantian peristiwa ini sehingga mereka hampir melupakan keberadaan Yunce. Raja Surgawi Untuk berpikir bahwa Raja Surgawi, murid indah Sui Ying Yue berkontraksi dengan keras ketika matanya terus gemetar samar. Bibir Sui Mei Din terkulai sedikit dan dia tidak mengucapkan suara untuk waktu yang lama. Mungkinkah dalam periode waktu yang singkat ini, alam Ifes Suci menggunakan semacam obat roh khusus untuk memungkinkan Luo Changsheng untuk secara paksa menembus kemacetannya. The Holy Ifes Realms benar-benar terlalu kesal tentang kehilangan, bukankah begitu? Sui Yinghen berseru, meskipun dimungkinkan untuk menggunakan kekuatan eksternal untuk secara paksa mencapai terobosan yang dapat membuat kultivasi seseorang meningkat dengan cepat, itu juga akan membahayakan bakat bawaan orang itu. Jadi bisa dikatakan sama dengan membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Tidak, Sui Qianhang berkata sambil perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bagi alam Ifes Suci untuk melakukan hal seperti itu kepada Luo Changsheng. Selanjutnya, aura Raja Surgawi yang berasal dari Luo Changsheng tidak mengandung setitik ketidakstabilan atau kedangkalan. Sebaliknya, auranya sangat stabil sehingga menakjubkan. Tidak hanya ini terobosan alami, itu juga salah satu yang harus dilakukan setelah persiapan dan akumulasi yang lama. Ini bisa dikatakan sebagai terobosan sempurna yang dicapai melalui pengetahuan dan persiapan yang sempurna. Petik 2 Jika tebakan saya benar, Sui Qianhang mengatakan matanya samar-samar melintas, Luo Changsheng seharusnya sudah menjadi Raja Surgawi sejak lama, tetapi tuannya Luo Guksi secara paksa menekannya dan tidak mengizinkannya untuk melakukan terobosan. Petik 2 Apa? Sui Yinghui berkata dengan suara kaget saat kepalanya naik tajam. Meskipun Luo Guksi memiliki temperamen yang aneh dan eksentrik, pemahamannya tentang cara mendalam adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Sebagian besar penghargaan untuk pencapaian Luo Changsheng saat ini harus diberikan kepada Luo Guksi. Pertempuran terakhir ini telah menjadi pertempuran yang tidak perlu lagi diperjuangkan. Sui Qianhang berkata ketika hatinya dipenuhi dengan penyesalan, meskipun Yunce telah membuat pemulihan penuh, tetapi belum ada perubahan yang jelas dalam auranya. Namun, Luo Changsheng telah langsung melangkah ke dunia baru yang megah. Meskipun perbedaan antara puncak alam roh surgawi dan alam raja surgawi hanya setengah langkah, setengah langkah ini adalah jurang luar biasa yang gagal dilewati oleh banyak praktisi yang mendalam. Perbedaan antara dua orang ini adalah sesuatu yang Anda semua akan alami setelah Anda mencapai ketinggian ini. Petik 2 Keduanya awalnya sama-sama cocok, tapi sekarang, sepenuhnya masuk akal untuk mengatakan bahwa ada perbedaan dunia di antara keduanya. Jika Luo Changsheng, yang sekarang menjadi raja surgawi, ingin memenangkan Yunce, itu akan semudah membalik telapak tangannya. Bahkan jika Yunce memiliki teknik yang lebih aneh dan menakjubkan di lengan bajunya, dia bahkan tidak akan memiliki peluang 1% pun untuk menang pada tahap ini dalam permainan. Petik 2 Ini adalah kata-kata seorang guru surgawi, mereka diucapkan dengan kepastian yang tak tertandingi dan tidak meninggalkan ruang untuk penafsiran. Huff, tidak masalah. Sui Mei Din mengangkat hidungnya saat dia mengendus dengan sedih, bahkan jika kakak Yunyun tidak dapat memenangkan Luo Changsheng sekarang, itu hanya hal sementara. Di masa depan, dia pasti akan lebih kuat dari Luo Changsheng. Bahkan, dia akan jauh lebih kuat. Petik 2 Mendesah Kepala Sui Yinghen merosot ke bawah saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, jika aku tahu itu yang akan terjadi, maka kita seharusnya tidak membuang setetes divin. Oh! Seluruh tubuh Sui Yinghen bergidik ketika tangannya dengan cepat menutupi mulutnya. Keringat mengikis seluruh dahinya. Tapi beruntung baginya bahwa Sui Qianhang sepenuhnya terfokus pada Luo Changsheng dan hatinya kacau, jadi dia tidak memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Sui Yinghen. Raja Surgawi yang berusia 30 tahun, dan yang dicapai secara alami dan tanpa warisan pada saat itu. Sang Raja Naga Mendesah kagum, potensi umat manusia benar-benar mengejutkan. Petik 2 Hehehe, Surga abadi dewa-dewa tertawa kecil, untuk bisa menjadi Raja Surgawi pada usia yang begitu lembut, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Surgawi timur saya. The Holy Ifest Realm benar-benar memberi kami kejutan yang mengejutkan namun menyenangkan kali ini. Petik 2 Huh, kalau begitu aku harus menawarkan ucapan selamat. Dewa Kaisar Sitian berkata dengan harum, ketidakpuasan dan kecemburuan bisa dengan jelas terdengar dari suaranya. Ini karena wilayah Surgawi timur bukan satu-satunya wilayah yang tidak pernah memiliki Raja Surgawi berusia 30 tahun sebelum hari ini. Daerah Surgawi selatannya tidak pernah menghasilkan bakat seperti itu juga. Hehehe, namun, Kaisar Dewa Surga abadi tidak sedikitpun marah dengan kata-kata itu. Senyum menyinari wajahnya saat cahaya aneh berkedip di matanya. Bahkan keberadaan seperti dia tidak bisa tetap sepenuhnya tenang di hadapan Raja Surgawi yang berusia 30 tahun. Sepertinya perasaan yang kumiliki sebelumnya tidak salah. Raja Naga tiba-tiba bergumam, dia bisa saja menjadi Raja Surgawi sejak lama, tetapi ada batasan pada nadinya yang dalam. Akibatnya, ia tidak diizinkan menerobos, mungkin itu menumpuk dan mempersiapkan dengan baik untuk terobosan akhirnya. Mungkin itu juga karena orang yang menetapkan batasan takut bahwa cahayanya akan bersinar terlalu terang, sehingga menarik masalah yang tidak perlu. Petik 2 Makna dibalik kata-kata Raja Naga cukup jelas. Arti kata-kata, masalah yang tidak perlu, adalah sesuatu yang semua orang sadari. Meskipun Luo Changsheng adalah kepala Forgot Children dari wilayah timur dan orang nomor satu di generasinya, pada akhirnya masih ada orang-orang seperti Jun Silei, Sui Yingyue dan yang lainnya yang dapat dibandingkan dengannya. Tetapi jika dia menjadi Raja Surgawi dari usia yang bahkan lebih awal, maka dia pasti akan memicu kecemburuan mendalam dari orang lain. Surga abadi dewa-dewa memberi anggukan samar di kepalanya. Ah, ini terlalu buruk. Raja Naga mendesah ringan dan desahan ini juga terdengar di hati banyak orang yang hadir. Sebagai rasa kasihan yang besar bagi Yun Chee mengalir di hati mereka. Mereka juga merasa menyesal atas apa yang seharusnya menjadi duel terakhir yang paling menggetarkan dan dahsyat. Suasana di penonton benar-benar berubah. Antisipasi demam yang telah ada sebelumnya sekarang sepenuhnya lenyap dan apa yang tersisa di tempatnya adalah rasa kaget dan penyesalan yang dalam. Ini adalah duel terakhir dari pertempuran dewa yang diadakan, pertempuran yang juga akan menandakan bahwa konvensi dewa yang mendalam itu sendiri akan segera berakhir, tetapi sebelum pertarungan ini bahkan dimulai, semua orang yang hadir sudah bisa melihat akhir ceritanya. Apakah pertempuran itu terjadi atau tidak adalah sesuatu yang tidak lagi penting? Kuhui yang terhormat tiba di udara di atas panggung dewa yang diberi kesempatan, tatapannya menyapu seluruh tempat, hari ini akan menjadi hari pertarungan kedua grand finale dewa yang diadakan akan diadakan, juga pertempuran yang akan menarik acara ini. Untuk menutup, pemenang hari ini akan ditempatkan pertama dalam iterasi dari konvensi dewa mendalam ini dan dimahkotai sebagai kepala dari semua anak-anak dewa yang berkumpul di tempat ini. Yang kala akan menempati posisi kedua dan akan diakui sebagai kebanggaan generasi muda wilayah surgawi timur saya. Petik 2 Lebih jauh lagi, orang yang memenangkan mahkota hari ini akan diizinkan untuk memilih seni kultivasi dari kerajaan raja yang berpartisipasi. Ini adalah hadiah yang belum pernah diberikan sebelumnya. Jika Anda tidak ingin ketinggalan, maka berikan yang terbaik. Petik 2 Tatapan Kuhui yang terhormat bergeser ke samping saat dia berbalik ke arah tempat Snowsong Realm duduk, waktunya telah tiba. Yunce, Anda dapat memasuki tahap dewa yang diberi. Nada bicara Kuhui yang terhormat sangat datar. Jika Yunce hanya menyerah pertarungan ini, dia memang akan merasa kecewa, tetapi pada saat yang sama, keputusan itu tidak akan sedikit mengejutkannya. Tatapan seluruh penonton berputar ke Yunce pada saat ini dan ini disertai dengan sejumlah besar gumaman yang tenang dan desahan lembut. Saat dia telah mendengar tiga kata, Alam Raja Surgawi, Yunce tidak mengucapkan sepatah katapun dan alisnya yang tegang dan mengerut juga tidak rileks untuk satu saat pun. Saat ini, dia bahkan tidak bisa merasakan tingkat aura Luo Changsheng berada, karena dia bahkan tidak bisa merasakan setitikpun kekuatan yang berasal dari tubuh Luo Changsheng. Pada kenyataannya, bagi Yunce, orang yang berdiri di sana sepertinya tidak lebih dari seorang sarjana lemah yang tidak memiliki energi yang dalam, seseorang yang tampak sangat lemah sehingga ia akan kesulitan untuk bahkan mengikatkan seekor ayam. Akibatnya, Yunce merasa sulit bernapas. Dia merasa seolah-olah beban yang sangat besar menekan hatinya. Luo Changsheng tidak menatapnya sekali selama seluruh periode ini, dan jelas bahwa ini adalah semacam bentuk penghinaan. Tapi Yunce bisa mulai samar-samar merasakan aura jahat yang sangat menindas mengunci padanya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Yunce perlahan berdiri. Yunce, seru Mu Bingyun mendesak. Tubuh Yunce sedikit bergidik, namun ia tetap naik ke langit sebelum mendarat di panggung dewa yang diberi. Mu Bingyun bahkan tidak berusaha membujuk Yunce untuk mengakui perkelahian itu, karena dia sangat menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Itu juga karena ini, perasaan khawatir yang intens mulai muncul di hatinya. Di tempat ini, hanya dia yang tahu mengapa Yunce berpartisipasi dalam konvensi dewa mendalam ini, dan hanya dia yang tahu berapa banyak Yunce telah membayar dan berapa banyak kesengsaraan yang dia alami untuk mencapai tahap ini. Tapi sekarang di bagian paling akhir, ketika dia hanya setengah langkah dari tujuannya, nasib tampaknya telah memainkan lelucon paling kejam dan putus asa padanya. Jadi bagaimana Yunce puas dengan situasi saat ini? Dia benar-benar tidak mampu membayangkan kekacauan yang saat ini menggerakkan hati Yunce dan bagaimana dia bisa menanggung tekanan yang begitu kejam dan tanpa ampun. Ah, apa yang sedang terjadi? Bocah Luo Changsheng itu. Ah, ini benar-benar menjengkelkan. Kata Huo Ruli dengan gigi terbuka. Tuan Istana Bingyun, Alis Yang Juhai bersatu erat saat dia berbicara, kita harus mengambil keuntungan dari fakta bahwa duel belum dimulai dan segera mengirim transmisi suara ke Yunce untuk menasihatinya untuk memilih saat yang tepat untuk mengakui kekalahan. Luo Changsheng telah menjadi Raja Surgawi, jadi Yunce harus menyadari fakta bahwa dia tidak memiliki kesempatan tunggal untuk mencapai kemenangan. Tidak ada rasa malu mengakui kekalahan dalam situasi ini, tetapi jika dia bertahan. Saya takut Luo Changsheng akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Petik 2. Mu Bingyun. Ini, ini seharusnya tidak terjadi, kan? Huo Poyun berkata, meskipun Luo Changsheng sangat kuat, dia juga keturunan bangsawan yang terkenal yang berbudaya dan ramah lingkungan terkenal di seluruh negeri. Dia jelas bukan tipe orang seperti kakak lelakinya, Luo Changsheng, jadi dia seharusnya tidak melakukan hal semacam ini. Apalagi, saat ini dia ada di hadapan semua orang yang berkumpul di sini juga. Petik 2. Tidak, Yuner, kamu tidak mengerti. Huo Ruli berkata ketika alisnya tenggelam, jika seseorang yang tidak pernah tahu kekalahan sebelumnya tiba-tiba kalah, dampak kerugian ini pada dirinya akan sangat besar. Lebih jauh lagi, jika seseorang yang biasanya setenang dan selembut air benar-benar merasakan kebencian terhadap orang lain, orang itu akan menjadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas yang mengamuk di ujung topi. Petik 2. Lebih jauh lagi, perasaan bahwa Luo Changsheng hari ini memberiku. Rasanya tidak enak. Petik 2. Ah, mulut Huo Poyun ternganga saat ekspresi bingung tertuju pada wajahnya. Dadamu bingyun naik dan terasa seperti kekhawatiran yang intens membeku di matanya yang dingin. Namun, dia memilih untuk tidak mengirimkan transmisi suara apapun kepada Yunce saat dia berbicara dengan suara lembut dan tipis, dia sangat menyadari hal ini. Tapi dia, tidak akan mendengarkan. Petik 2. Bab 1235 celah yang tidak mungkin. Yunce mendarat di panggung dewa yang dikerahkan dan menghadapi Luo Changsheng dari jarak dekat. Para penonton berdiri terdiam, tetapi tidak ada ketegangan yang hadir selama pertandingan sebelumnya. Meskipun Luo Changsheng tidak menunjukkan energi yang mendalam, ketampanannya sebagai Raja Surgawi adalah deklarasi terkuat. Di dalam bidang ini, siapapun bisa merasakan bahwa Yunce mengeluarkan perasaan kecil dan rendah. Pertempuran antara Luo Changsheng dan Yunce sebelumnya sangat mengerikan dan putus asa, tetapi tiga hari kemudian kesenjangan antara mereka tiba-tiba menjadi tidak mungkin untuk diseberangi. Yunce masih di tingkat ke-9 alam kesengsaraan Surgawi, tetapi Luo Changsheng telah melangkah ke wilayah yang sama sekali baru. Dia benar-benar berbeda dari siapa dia tiga hari yang lalu. Meskipun menghadapi Yunce, ekspresi Luo Changsheng tidak berubah sedikitpun. Seolah-olah mantan tidak terlihat olehnya. Petik 2. Yunce menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak akan mengulangi aturan yang sudah jelas sekarang. Yang terhormatku Hui melambaikan tangannya dan menyatakan, Mulai. Bang. Saat yang terhormatku Hui mengatakan ini, Yunce segera mengaktifkan Rumbling Heaven. Energi yang mendalam meledak ke puncak, dan Heaven's Meeting Sword bertepi dengan kekuatan yang berat. Namun, Luo Changsheng tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan belum melepaskan energinya yang dalam. Satu-satunya hal yang berubah adalah ekspresinya ketika senyum kecil muncul di bibirnya. Kamu sama sekali tidak mengecewakanku, Yunce. Akan sangat membosankan jika Anda menyerah karena ketakutan. Petik 2. Huff. Yunce sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya kapasitasmu untuk omong kosong telah tumbuh di samping tingkat kultifasi Anda. Petik 2. Terakhir kali, kedua peserta saling bertarung dalam pertempuran sengit, Yang Mulia Kuhui yang kedua menyatakan dimulainya pertempuran. Mereka tidak bertukar kata sama sekali saat itu. Heh. Luo Changsheng tersenyum tipis. Itu karena kamu adalah lawan yang nyata bagiku. Tapi sekarang, kamu tidak layak lagi. Petik 2. Yunce. Petik 2. Ayo, ada apa dengan perubahan sikap yang tiba-tiba? Dewa Kaisar Sitian melirik Luo Changsheng ke samping. Sifat seseorang tidak berubah tiba-tiba dalam waktu singkat, kata Dewa Langit Dewa Brahma. Sudah jelas bahwa dia telah menyerah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, jadi mengapa dia terus menekan dirinya yang sebenarnya, terutama mengingat bahwa Yunce adalah orang yang memberinya penghinaan dan kekalahan pertama dalam hidupnya. Yang sedang berkata, dia adalah Raja Surgawi yang berusia 30 tahun. Kepalanya bisa berada di atas awan, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya karena sombong, komentar bintang Dewa Kaisar. Ejekan Luo Changsheng yang arogan dan menghina mengejutkan setiap praktisi yang mendalam di tribun penonton. Sebelum pertempuran ini, Luo Changsheng tidak pernah menyerang lawan dengan kekuatan penuh atau diejek mereka, tidak peduli seberapa lemah mereka. Bahkan, ia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka kehilangan dengan martabat mereka yang utuh. Bahkan selama pertempuran sebelumnya, dia tidak memperlakukan Yunce dengan kesombongan atau meremehkan, meskipun memandang rendah dirinya. Tapi hari ini, kekuatan Luo Changsheng bukan satu-satunya hal yang naik ke tingkat yang sama sekali berbeda, sepertinya. Bahkan ucapan dan sikapnya tampaknya telah mengalami transformasi. Luo Sangchen, Realem King of the Holy Ifest Realem, mengerutkan kening pada ini. Heh, Yunce mencibir sambil menjawab, sepertinya aku harus memukul wajahmu lebih keras selama pertarungan terakhir. Mencibir, Yunce langsung menyerang Luo Changsheng seperti seberkas cahaya dan menebas. Bidang aura Luo Changsheng, sikap dan mata telah benar-benar berubah. Dia masih Luo Changsheng, tentu saja, tetapi dia juga merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dengan Yunce. Luo Changsheng masih belum memanggil energinya yang dalam, dan kepercayaannya yang besar membuat Yunce merasa seperti dia sedang menghadapi musuh yang memiliki kedalaman tak berdasar. Itu adalah perasaan tercekik, tapi pikiran Yunce masih tetap sejernih langit. Kesombongan dan penghinaan Luo Changsheng tidak memprovokasi dia untuk marah, sebaliknya. Ini adalah kelemahan yang bisa dia gunakan. The Heaven's Meeting Sword ditutupi dengan emas, api membakar langit instan Yunce mengayunkan senjata ke Luo Changsheng. Semua orang tahu betapa dahsyatnya serangan itu sejak tiga hari yang lalu, jadi hati mereka tanpa sadar mengencang melihat pedang yang terbakar. Namun, mata mereka dengan cepat melebar karena terkejut pada saat berikutnya. Itu karena Luo Changsheng telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Kakinya ditempelkan ke tanah, dan tangan kanannya dengan santai dipegang di belakang punggungnya. Dia dengan santai mengangkat tangan kirinya dan memegangnya di depan Heaven's Meeting Sword. Ah, apa yang sedang dilakukan Luo Changsheng? Apakah dia akan? Tapi itu tebasan Yunce dan nyala emas gagak. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi, tidak mungkin dia bisa. Ledakan Heaven's Meeting Sword menghantam tangan Luo Changsheng, tetapi ledakan tumpul menggema ke langit dan di hati setiap orang, bukannya ledakan ganas yang semua orang harapkan. Tubuh Yunce menjadi beku di tengah pengisian. Upil matanya menyusut dengan cepat. Tubuh Luo Changsheng tidak bergerak satu inci pun meski menerima serangan langsung. Tangan kirinya hanya sedikit didorong ke belakang oleh pisau vermilion yang berat. Sten penonton sangat hening, mata yang tak terhitung jumlahnya melebar ke batas mereka. Mereka benar-benar tidak percaya apa yang terjadi tepat di depan mata mereka. Tebasan Yunce cukup kuat untuk memecahkan tahap dewa yang diberikan itu sendiri, namun Luo Changsheng telah memblokirnya hanya dengan tangan kirinya. Dia bahkan tidak dipaksa untuk mengambil setengah langkah mundur. Sudut bibir Luo Changsheng sedikit melengkung saat melihat murid-murid Yunce yang menyusut. Perlahan, dia menutup jari-jarinya di sekitar bilah, menyebabkan kekuatan Heavens Meeting Swords hancur dan api kemasan yang mengelilinginya menghilang lapis demi lapis. Ah, 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 Huo Poyun condong ke depan, dan wajahnya tergores kaget. Di sebelahnya Huo Ruli memasang ekspresi serius di wajahnya, tetapi tidak ada kejutan yang menimpa muridnya. Sebagai penguasa surgawi yang kuat, ia sangat menyadari apa yang diwakili oleh Raja Surgawi, dan jarak yang tidak mungkin antara seorang praktisi realem spirit-spiritual dan seorang praktisi realem divinking. Luo Changsheng dengan santai mengangkat lengannya tanpa usaha apapun, namun Yunce merasa seperti pilar surga mendorongnya ke arahnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia kumpulkan ke lengannya, dia tidak bisa membentuk semacam perlawanan sama sekali. Seluruh tubuhnya didorong mundur beberapa inci, dan api gagak emas yang mengelilingi pedangnya mati sepenuhnya. Itu bukan kekuatan yang buruk. Luo Changsheng melihat ke samping ke arah Yunce. Sebenarnya ada rasa kasihan di matanya, kamu sebenarnya berhasil sedikit melukai tanganku. Anda layak dipuji untuk ini. Petik 2. Nada suaranya memuji, tapi dia tanpa ragu mengejek dan memandang rendah dirinya. Bibir Luo Changsheng sedikit melengkung lagi sebelum dia mendorong Heavens Meeting Swords. Bang! Kekuatan yang tak terlihat dan luar biasa menghantam Yunce melalui pedangnya, menyebabkan dia gemetar dan mundur setidaknya selusin langkah panik sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Energi dan darah vitalnya dalam kekacauan, dan pikirannya bahkan lebih dari itu. The Heavens Meeting Swords diblokir dengan satu tangan. Meskipun Yunce belum pernah bertarung melawan Raja Surgawi sebelumnya, dia tahu betul seberapa lebar jarak antara dua alam besar itu. Karena itulah dia tidak berani meremehkan Luo Changsheng sedikitpun. Itu adalah serangan tentatif, benar, tapi itu berisi hampir seluruh kekuatannya. Dia begitu yakin bahwa pedangnya cukup kuat untuk menjaga bahkan Raja Surgawi tetap hidup. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Luo Changsheng akan dapat memblokirnya dengan satu tangan dengan mudah. Napas Yunce cepat dan tidak merata. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mungkin telah naik ke alam besar baru, tapi dia masih tahap awal Raja Surgawi. Bagaimana kesenjangan kekuatan antara realem spirit-spiritual dan divinking realem bisa begitu besar? Jika bahkan Yunce terkejut, para pemuda yang menonton bahkan lebih dari itu. Para murid realem Song Salju dan Huopoyun tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Tiga hari yang lalu, Yunce dan Luo Changsheng telah berkelahi hampir sampai ons kekuatan terakhir mereka dan tetes darah terakhir. Kemudian Luo Changsheng memasuki alam Raja Surgawi, dan bagaimana satu langkah bisa memperlebar celah begitu banyak? Luo Changsheng tidak menyerang Yunce. Masih berdiri dengan santai dengan lengan kanannya di belakang, dia tersenyum malas dan mengangkat lengan kirinya sekali lagi, ayo, mari kita lanjutkan. Tunjukkan pada saya sejauh mana Anda bisa berjuang, dan tolong, tolong jangan terlalu mengecewakan saya, oke? Petik 2. Saat ini, dia tampak seperti dewa yang baik yang memberikan nubuat kepada manusia yang rendah. Yunce perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali napasnya saat api kemasan membakar pedang smiting surga bahkan lebih terang dari sebelumnya. Dia melompat ke udara, memusatkan semua kekuatannya di dalam senjata, dan mengayunkannya tepat ke kepala Luo Changsheng. Dia menolak untuk percaya apa yang baru saja terjadi beberapa detik yang lalu. Dia menolak untuk percaya bahwa Luo Changsheng cukup kuat untuk memblokir Heaven's Meeting Sword dengan tangan kosong, hanya karena dia telah naik ke alam Raja Surgawi. Luo Changsheng tetap tak bergerak meski menghadapi serangan yang jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Dia bertindak untuk meraih Heaven's Meeting Sword dengan tangan kirinya. Bang! Dampaknya masih terdengar membosankan seperti biasa. Ketika Luo Changsheng meraih Heaven's Meeting Sword, kekuatan mengerikan di sekitar senjata itu tiba-tiba berjuang seolah-olah terperangkap di dalam sangkar yang tak terhindarkan. Itu memudar dengan cepat sebelum bisa meledak keluar, dan api gagak emas padam satu demi satu juga. Sekali lagi, Yunce terkejut tanpa kata-kata. Lagi-lagi dia mundur dari Luo Changsheng dengan panik sebelum meledak menjadi sapuan horizontal yang mematikan. Bang! Bang 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 bang! Setiap kali Yunce mengayunkan Heaven's Meeting Sword, serangannya menjadi lebih ganas dan lebih keras dari sebelumnya. Akibatnya, api di panggung dewa yang dikerahkan menyebar semakin jauh. Tapi tidak peduli berapa kali Heaven's Meeting Sword menghantam tangan Luo Changsheng, dan tidak peduli seberapa ganas api emas terbakar, Luo Changsheng tetap tidak tersentuh dengan sempurna. Dia tidak mengambil satu langkah pun, dia juga tidak menggunakan apapun kecuali tangan kirinya untuk memblokir semua serangan Yunce. Tidak ada jejak kekuatan pedang atau api emas yang bersentuhan dengan tubuhnya. Rambutnya adalah satu-satunya yang menari mengikuti angin. Petik 2. Para murid Realem Song salju membeku seperti patung. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Ini adalah kekuatan dari Raja Surgawi. Huo Ruli mendesah pelan sekali lagi. Inilah sebabnya saya tidak pernah berharap agar Anda menjadi Raja Surgawi sebelum Anda berusia seratus tahun, Yuner. Sangat, sangat sulit untuk menjadi Raja Surgawi sehingga tidak akan mengejutkan saya sama sekali jika Anda terjebak di puncak alam roh Surgawi selama ratusan tahun yang akan datang. Petik 2. Lagi pula, mereka yang berhasil akan berubah dari manusia menjadi Raja. Petik 2. Yunce mungkin akan segera menyerah sekarang karena dia menyaksikan celah raksasa antara dia dan Luo Changsheng, kata Yan Chuhai. Meskipun dimungkinkan untuk menjembatani celah normal menggunakan elemen kejutan atau taktik, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk menghadapi celah yang mustahil seperti ini. Petik 2. Mu Bingyun. Petik 2. Bang. Sekali lagi, Luo Changsheng telah mendorong Yunce dan pedangnya jauh, jauh dengan lengan kirinya, dan sekali lagi Yunce memaksa dirinya untuk berhenti sebelum meluncurkan dirinya ke ayunan sekali lagi. Kali ini, Yunce tiba-tiba menghilang begitu saja sebelum serangan itu bisa mendarat sebelum muncul di belakang Luo Changsheng seperti hantu. Menghancurkan. Langit. Menipis. Bumi. Kekuatan pedang tiba-tiba naik ke tingkat yang sama sekali baru dan menghantam punggung Luo Changsheng dengan kekuatan destruktif. Ledakan. Sebuah ledakan tumpul mengguncang langit itu sendiri, tetapi pedang itu tidak mendarat di tubuh Luo Changsheng karena penghalang kuning tipis berdiri di jalan. Meskipun penghalang tampak sedikit penyok, itu berhasil menjaga Heaven's Meeting Sword di teluk dan melindungi Luo Changsheng dari semua bahaya. Petik dua titik. Pada saat itu, Yunce merasa hatinya telah jatuh ke jurang. Luo Changsheng menoleh setengah jalan ke belakang sebelum berkata perlahan, aku mungkin harus memberitahumu bahwa aku menyelesaikan terobosanku dua tahun lalu. Saya bisa menjadi Raja Surgawi saat itu. Petik dua. Yunce. Petik dua. Tapi tuanku khawatir bahwa aku mungkin mendapat kecemburuan dari orang lain, jadi dia memperlakukan batasan padaku dan menurunkan energiku yang dalam kepuncak alam roh surgawi. Itu sebabnya Anda bisa mengalahkan saya dengan keberuntungan tiga hari yang lalu. Luo Changsheng menyipitkan matanya sedikit ketika kilatan dingin melewati matanya, itu berarti satu-satunya alasan kau bisa mengalahkanku adalah karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku saat itu. Kamu tidak pantas menjadi lawanku sejak awal. Petik dua. Ketika kata terakhir menyelinap keluar dari mulutnya, penghalang kuning tiba-tiba meledak dan membanting langsung ke Yunce. Yunce langsung terbang mundur seperti dia dipukul oleh palu raksasa. Wajahnya pucat ketika dia mendarat, dan jejak darah mengalir di sudut bibirnya meskipun dia berusaha menahannya. Bab 1236 Jiwa Naga Nekat Yunce meluncurkan serangan berturut-turut tetapi Luo Changsheng memblokir setiap serangan dengan mudah. Bahkan, dia memblokir mereka dengan sangat mudah sehingga tampak mudah. Selain itu, bahkan serangan balasan terkecil darinya menyebabkan Yunce menerima kerusakan langsung. Kedua orang ini pernah terlibat dalam perkelahian ganas yang terjadi pada kawat tetapi pada saat ini, salah satu dari mereka berdiri di atas menara surgawi yang tingginya tidak dapat dibayangkan, dan itu adalah hasil yang dibawa dengan hanya mengambil satu langkah dari alam roh surgawi ke alam raja surgawi. Luo Changsheng masih tidak bergerak, juga tidak meluncurkan serangan ke Yunce. Dia hanya mengulurkan tangan ke arah Yunce, matanya tertarik ke celah panjang dan sempit. Ayo, lanjutkan. Apakah Anda masih memiliki banyak trik di lengan baju Anda? Dewa perwujudan, fusi api surgawi, dan jiwa naga itu juga, kan? Jangan ragu, mainkan semua kartu Anda. Biarkan saya melihat panjang baik pada apakah trik kecil Anda ini dapat melakukan perlawanan di hadapan kekuatan raja surgawi. Petik 2. Ini tidak baik, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan jika lawannya adalah raja surgawi, bagaimana jurang pemisah di antara mereka bisa begitu lebar? Huo Poyun berkata ketika dia menyentakkan kepalanya dengan keras, selain itu, karena kekuatan Luo Changsheng benar-benar melampaui kekuatan saudara Yun, mengapa dia tidak mengakhiri saja? Segera, mungkinkah dia ingin? Dia jelas ingin mengalahkan Yun Che dengan cara yang paling memalukan, geram huo ruli di antara gigi yang terkatuk. Alisnya merosot tajam saat dia melanjutkan, seperti yang diharapkan, bocah ini benar-benar seseorang yang pecundang. Luo Changsheng berasal dari rumah tangga yang paling terkenal. Dia dilahirkan dengan status paling agung, dia memiliki guru terkuat, dan dia bahkan diberi tubuh yang diberkahi surga yang dapat memupuk tiga jenis kekuatan dan unsur surgawi yang berbeda. Di antara generasi muda di wilayah surgawi timur, dia jelas merupakan eksistensi yang tak tertandingi. Namun dia dikalahkan oleh Yun Che di depan semua orang. Yun Che, yang sama sekali tidak dikenal sebelum turnamen ini dan seseorang yang dianggap Luo Changsheng, basebon and vulgar. Kata Yun Juhai saat dia menarik napas kecil. Sepertinya kondisi mental bocah ini telah runtuh. Dia selalu menjadi pemuda yang santai, ramah, lembut, dan berbudaya di masa lalu. Atau mungkin bukan karena dia memiliki sifat yang baik dan baik, tetapi hanya karena dia belum pernah diinjak-injak oleh siapapun sebelumnya. Petik 2. Sekarang dia telah menjadi raja surgawi, dia ingin membayar semua kegagalan, penghinaan, kemarahan, dan kebencian yang membuat Yun Che membuatnya berulang kali-berulang kali, sampai hatinya mendapatkan kembali keseimbangan sebelumnya. Mengalahkan Yun Che akan semudah membalikkan telapak tangan sekarang, tapi dia tidak ingin hanya memukulnya. Dia tidak hanya ingin menyerahkan kekalahan yang lengkap dan sempurna, tetapi dia juga akan menggunakan setiap trik dalam buku ini untuk menginjak-injak seluruh martabat Yun Che dalam prosesnya. Petik 2. Huo Poyun benar-benar terpana oleh kata-kata yang baru saja diucapkan Yan Juhai. Dia benar-benar tidak dapat mendamaikan kesannya tentang Tuan Muda Changsheng, dengan Luo Changsheng yang baru saja dijelaskan oleh Yan Juhai. Itu tidak akan berjalan seperti yang dia inginkan, jawab Huo Ruli. Meskipun bocah Yun itu sangat keras kepala dan keras kepala, dia juga sangat pintar. Dia tidak akan terus membabi buta hanya untuk dipermalukan berulang-ulang, terutama ketika dia sadar bahwa dia tidak memiliki peluang sedikitpun untuk menang. Petik 2. Tidak, Mu Bingyun membantah kata-kata itu dengan gelengan khawatir. Kilatan rasa sakit melintas di matanya yang dingin, bahkan jika Yun Che mengerti persis apa yang ingin dilakukan Luo Changsheng padanya, bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada cara dia bisa mengalahkan Luo Changsheng, dia pasti tidak akan rela memilih untuk menyerah. Sebaliknya, dia akan menggunakan segala yang dia miliki untuk bertahan saat dia mati-matian mencari sinar harapan terkecil dalam duel ini melawannya. Petik 2. Kata-kata Mu Bingyun mengejutkan Huo Ruli dan Yan Juhai. Keduanya berseru dengan ekspresi bingung, kenapa, mungkinkah itu, ada beberapa alasan tersembunyi. Mu Bingyun, bagaimanapun, tidak memberikan jawaban. Bahkan, dia tidak bisa menjawab. Tangannya, yang menjunte di bawah lengannya yang bersalju, tanpa sadar mulai mengepal ketika dia berbisik dengan lembut di dalam hatinya, kakak, jika hanya kamu di sini, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk meyakinkan dia untuk mendengarkan. Tapi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ketika dia membawanya kembali ke alam Songsheng salju bertahun-tahun yang lalu, suara surga abadi tiba-tiba mengatakan bahwa semua yang ingin menghadiri konvensi dewa besar perlu setidaknya di alam kesengsaraan surgawi. Ini membuatnya jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Namun ketika dia akhirnya keluar dari jurang itu dan tiba di konvensi dewa mendalam, dia kemudian mengetahui bahwa dia hanya bisa memasuki alam surga abadi jika dia menjadi salah satu dari ribuan anak-anak pilihan surga. Dia tidak ragu-ragu untuk mengkhianati prinsip-prinsipnya sendiri, tidak ragu-ragu untuk membungku pada tindakan curang yang dia benci di masa lalu, dia bahkan tidak ragu-ragu untuk memprovokasi murka alam surga abadi, dan dia akhirnya memaksakan jalannya ke alam surga abadi. Dan semua yang dia dapatkan untuk usahanya adalah ini. Dia hanya akan diizinkan untuk melihatnya jika dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran dewa yang diberikan. Tujuan ini, yang akan menyebabkan keputus asaan pada orang lain, tidak menyebabkan dia goyah atau menyerah. Sebaliknya, ia menginjak-injak para jenius surgawi, mengalahkan anak-anak dewa dan naik keputaran final turnamen. Selain itu, ia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan Luo Changsheng. Nasib terus bermain lelucon pada Yunce berulang-ulang, setiap lelucon lebih kejam dari yang terakhir, setiap situasi lebih putus asa daripada yang terakhir, tapi dia telah bertahan melalui semuanya. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang telah ia alami dan alami selama seluruh proses ini, tidak ada yang bisa membayangkan berapa harga yang telah ia bayar. Selanjutnya, Mu Bingyun sangat yakin akan satu hal, bahwa selain pria ini, tidak ada orang lain di dunia yang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, ketika dia akhirnya setengah langkah menjauh dari hadiahnya, Luo Changsheng telah menjadi Raja Surgawi hanya dalam satu malam. Sekarang dia sudah sejauh ini, bagaimana Yunce mau pergi dengan lembut kemalam. Mu Bingyun merasa seolah-olah hatinya diperas dengan ketat dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan dendam yang kuat terhadap kekejaman takdir nasib. Bahkan selama ribuan tahun dia terserang racun naga bertanduk, dia tidak pernah merasakan kebencian yang hebat sebelumnya. Dia telah meninggalkan tanah kelahirannya dan tiba di alam para dewa, hanya demi bertemu satu orang. Untuk hasrat yang sangat kecil ini, dia sudah membayar terlalu jauh. Namun mengapa takdir memilih untuk menjadikannya siksaan kejam lagi dan lagi? Di panggung dewa yang diberkahi, Yunce meluruskan tubuhnya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ada cahaya jahat yang terus membeku di dalam diri mereka. Tanpa dia bahkan mengucapkan sepatah kata pun, dua jenis api tiba-tiba meledak dari tubuh Yunce secara bersamaan. Api Golden Crow menyala dari sisi kiri tubuhnya sementara api Phoenix menyala di sisi kanan. Setelah itu, kedua nyala api mulai perlahan bergabung saat kemauannya terfokus, perlahan-lahan berkembang menjadi kobaran api merah yang intens dan pekat. Pada saat inilah cahaya setan dan setan tiba-tiba muncul di murid Luo Changsheng dan tubuhnya tampak berkedip dengan gerakan terkecil. Sosok Luo Changsheng telah menghilang dan muncul kembali seperti hantu di depan tubuh Yunce. Telapak tangan Luo Changsheng bersentuhan dengan dada Yunce dan kekuatan seperti badai meledak di dadanya. Kecepatan Luo Changsheng adalah kilat cepat di tempat pertama, jadi setelah menjadi raja surgawi dan memiliki kecepatannya didukung lebih jauh oleh badai, sepertinya mencapai batas imajinasi seseorang. Dalam sekejap itu, di mana tubuhnya berkedip ke depan, Yunce yang terfokus nyaris tidak menyadarinya, dan bahkan anak-anak dewa lainnya berkumpul di tempat ini, seperti Suying Yue dan Lu Lengchuan, belum dapat membedakan dengan tepat bagaimana dan kapan Luo Changsheng muncul di depan Yunce. Saat ledakan raksasa terdengar di udara, semburan darah memuntahkan dari mulut Yunce saat ia dikirim terbang ke kejauhan. Api emas gagak dan finix secara bersamaan padam, dan ketika Yunce menjatuhkan diri dengan kuat ke tanah, tidak ada api yang memancar dari tubuhnya. Yunce menggunakan kedua tangan untuk mendorong dirinya dari tanah saat ia batuk banyak seteguk darah merah. Kulitnya langsung berubah dari merah ke merahan menjadi putih pucat dan semua darah dan energi di tubuhnya bergolak dan melonjak seolah-olah itu lahar yang dilemparkan ke gunung berapi aktif. Selanjutnya, semua organnya telah bergeser posisi hanya dari satu pukulan itu. Ah, tiba-tiba aku berubah pikiran. Suara angku dan arogan Luo Changsheng terdengar gembira, namun, saya tidak ingin Anda salah paham tentang ini. Bukannya aku takut dengan nyala api merah milikmu, hanya saja aku ingin menjelaskan satu hal kepadamu. Petik 2. Di hadapanku, saat ini kamu tidak lebih dari mainan menyedihkan yang bisa aku lemparkan dan mainkan dengan kemauanku sendiri. Jika saya ingin memungkinkan Anda menggunakan kekuatan tertentu, maka Anda akan dapat menggunakan kekuatan itu. Tetapi jika saya tidak melakukannya, maka Anda bisa melupakan untuk menggunakannya dalam pertandingan ini. Oke. Petik 2. Atau mungkin, jari Luo Changsheng perlahan-lahan menelusuri lengkungan ke bawah di udara, kamu bisa segera menyerah dan mengakui kekalahanmu di depanku. Bagaimanapun, meskipun jelek dan tidak enak dipandang untuk mengakui bahwa Anda adalah anjing yang dikalahkan, masih lebih baik daripada menderita secara sia-sia, bukankah Anda setuju? Petik 2. Petik 2. Yunce menggertakkan giginya dengan keras. Betapa memalukannya, Luo Changsheng meraung ketika dia membanting meja dan bangkit, wajahnya berubah marah dan marah, Changsheng, kau. Biarkan dia curhat, sebelum Luo Changsheng bahkan bisa selesai berbicara, dia dengan paksa dipotong oleh Luo Guksi, Anda pasti menyadari betapa besar dampak kehilangan Yunce baginya. Jika Anda tidak membiarkan dia melampiaskan semuanya, itu mungkin mengakibatkan setan batin yang mungkin kembali menghantuinya di masa depan. Petik 2. Ini bukan pertanyaan tentang setan batin. Luo Changsheng meraung kembali, Changsheng selalu menjadi anak yang lembut dan berbudaya. Namun dia sudah benar-benar liar. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin semua orang di wilayah surgawi timur berpikir bahwa anakku, Luo Changsheng, sebenarnya adalah orang yang picik, vulgar, dan jahat. Petik 2. Huff. Luo Guksi tidak diredakan dengan kata-kata itu ketika nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Luo Changsheng, meskipun Changsheng adalah putramu, sejak ia dilahirkan hingga saat ini, akulah yang telah berada di sampingnya semua ini. Sementara Anda terus menjadi penguasa dari alam Ifes Suci dan selain itu kadang-kadang memuji atau menasihati Changsheng, kapan Anda pernah sangat prihatin atas kesejahteraannya. Jadi jika Anda bahkan tidak pernah peduli tentang dia, lalu bagaimana Anda bisa benar-benar memahaminya. Petik 2. Aku, Luo Changsheng terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak peduli tentang nasib alam Ifes Suci, tetapi pemahaman saya tentang Changsheng seratus kali lebih besar dari milikmu. Keadaan Changsheng saat ini juga karena saya. Ini hanya akan bermanfaat bagi kondisi mentalnya ketika datang ke cara yang mendalam dari sekarang, dan tidak perlu untuk campur tangan Anda. Sudut mulut Luo Changsheng berkedut keras, tetapi, setelah beberapa lama, dia memilih untuk perlahan duduk kembali. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya setelah itu, tetapi alisnya masih terjalin erat dalam kekesalan. Yunce, tentu saja, tahu bahwa Luo Changsheng sengaja memprovokasi dia, dan niatnya bukan agar dia menyerah segera. Tapi kata-kata Luo Changsheng sebenarnya tidak perlu karena Yunce tidak pernah berniat menyerah. Dari awal pertarungan hingga sekarang, gagasan itu tidak pernah terlintas di benaknya sekalipun. Padahal, dalam benaknya, hanya satu pikiran yang bergema. Hanya ada kemenangan, saya harus menang. Tidak peduli apa dan bagaimanapun caranya. Tidak peduli apa yang harus saya lakukan untuk mencapai ini. Aku harus menang. Yunce perlahan berdiri dan meskipun seluruh tubuhnya didera rasa sakit yang hebat, hati dan pikirannya melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk menjaga ketenangan Yunce. Pasti ada cara, pasti ada sesuatu. Pikirkan, pikirkan, metode apa lagi yang tersisa untuk saya, dan kartu as apa yang masih tersisa di lengan saya. Restorasi bintang bulan, tidak, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika Luo Changsheng mengerahkan semua kekuatannya dalam satu serangan, mencerminkan serangan balik padanya hanya akan melukainya. Selain itu, itu juga akan mengungkapkan trik melestarikan hidup yang paling penting yang dia miliki untuk seluruh alam dewa. Api es, mungkin itu bisa sangat melukainya, tetapi perlu puluhan napas waktu untuk terbentuk, jadi itu juga bukan pilihan yang realistis. Dewa perwujudan, api merah tua. Tak satupun dari ini akan berhasil. Kekuatan mendalam Luo Changsheng ada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak peduli trik apapun yang dia tarik, tidak ada cara untuk mengalahkannya. Bahkan tidak ada kemungkinan untuk memenangkan pertarungan ini. Tapi, Yunce perlahan-lahan mendonga saat jantung mulai berdetak kencang di dadanya. Untuk memenangkan pertandingan terakhir ini tidak berarti dia harus mengalahkan Luo Changsheng. Jika dia bisa menghancurkannya dari tahap dewa yang diberikan, maka itu juga berarti kemenangan. Tatapan Yunce perlahan-lahan menjadi fokus. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Luo Changsheng yang telah menjadi Raja Surgawi. Satu-satunya harapan dan kemungkinan yang dimilikinya adalah mendorongnya turun dari panggung dewa yang dikerahkan 150 km ini. Perubahan tatapan Yunce sepatutnya dicatat oleh Luo Changsheng. Salah satu sudut mulutnya meringkuk saat dia berbicara dengan santai, mungkinkah kamu sedang memikirkan cara untuk menarikku ke perbatasan panggung dewa yang diberikan sehingga kamu dapat menggunakan trik tertentu untuk menghancurkan saya keluar dari itu. Misalnya, naga jiwa yang dapat menyebabkan kesadaran seseorang runtuh. Tatapan Yunce tumbuh lebih fokus. Petik 2. Cek, cek, cek. Luo Changsheng membuat tepuk tangan untuk berpikir bahwa kamu masih memikirkan bagaimana mengalahkanku sampai sekarang. Ah, benar-benar mengagumkan. Sangat disayangkan bahwa sepertinya Anda belum pernah mendengar ungkapan tertentu sebelumnya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua trik dan skema kecil hanyalah lelucon yang menyedihkan. Petik 2. Namun, saya masih akan sangat menyarankan Anda untuk mencobanya. Setelah semua, alis Luo Changsheng melengkung ke atas saat ia menatap Yunce dengan pandangan sangat jijik. Itu tidak akan menyenangkan dengan cara lain. Yunce tidak mengatakan sepatah kata pun menanggapi itu. Alih-alih dia memanggil Heaven's Meeting Sword ke tangannya, tatapannya gelap dan berat saat dia dengan dingin menyatakan, kamu ingin bermain. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Petik 2. Dengan raungan eksplosif, Yunce tampaknya tidak peduli tentang kerusakan apa yang akan dia berikan pada dirinya sendiri karena semua energinya yang mendalam meledak keluar dan dia menghancurkan pedangnya ke kepala Luo Changsheng. Perjuangan yang sia-sia, kata Luo Changsheng dengan tertawa kecil. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Heaven's Meeting Sword secara langsung ketika kekuatan seperti badai mulai berputar keluar dari tangannya. Kali ini, dia tidak mencoba untuk memblokir pukulan dengan tangannya, dia mencoba untuk secara langsung merebut pedang penyanyi surga dari tangan Yunce. Mata Yunce melintas dengan cahaya dingin saat ia menggunakan moon splitting casket untuk langsung menggeser posisinya. Bayangan naga tiba-tiba muncul di belakang punggungnya saat mata naga biru tiba-tiba terbuka di langit di atas mereka dan raungan naga yang menggetarkan terdengar. Domen naga jiwa Mengaum Langit dan bumi tampak bergetar di bawah kekuatan naga yang mengaum. Luo Changsheng baru saja mengucapkan dua kata, jiwa naga, dengan jijik karena ia dengan tegas percaya bahwa mengingat jiwa Raja Surgawi saat ini, tidak mungkin kesadarannya akan runtuh seperti ketika Yunce tiba-tiba melepaskan jiwa naga itu yang terakhir waktu. Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin seseorang seperti dia benar-benar memahami dominasi jiwa naga dewa yang menindas. Di bawah raungan naga yang mengguncang langit, murid-murid Luo Changsheng langsung kehilangan warna karena semua penghinaannya langsung berubah menjadi ketakutan yang menggigil. Tubuh pedang Yunce tersulut ketika auranya membengkak eksplosif lagi sebelum dia mengirimnya menabrak kepala Luo Changsheng. Erk, ratapan teror Luo Changsheng terdengar ketika kesadaran yang ditinggalkannya mencatat bahaya yang akan datang. Karena itu, tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menghalangi. Bang! Lengan yang Luo Changsheng telah diperluas untuk memblokir serangan itu dihancurkan sebagai Heaven's Meeting Sword, yang berisi batas kekuatan Yunce, dengan keras menabrak kepala Luo Changsheng, dan seberkas cahaya api meledak ke depan dengan keras dengan kepalanya sebagai titik fokus. Bab 1237 Cahaya Padam Ah! Ceritan menakutkan kemudian, Luo Changsheng dikirim terbang beberapa kilometer jauhnya sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Yunce mengertakkan gigi dan mengejar Luo Changsheng, mengayunkan Heaven's Meeting Sword pada musuhnya sekali lagi. Namun, Luo Changsheng tiba-tiba mendonga dari tempat dia berada dan memusatkan sedikit energi yang mendalam dengan kedua tangan. Meskipun murid-muridnya masih gemetar dan melebar ketakutan, dia berhasil menahan energi yang mendalam antara dirinya dan pedang penyanyi surga. Bang! Suara keras kemudian, Luo Changsheng dikirim terbang ke kejauhan lagi. Dia gagal mengumpulkan bahkan sepersepuluh dari energi mendalam yang dia miliki karena ketakutan dan kepanikan, tetapi itu masih kekuatan dari Raja Surgawi. Akibatnya, Yunce mengetuk jauh, jauh juga. Butuh beberapa saat sebelum dia berhasil memaksa dirinya untuk berhenti. Yunce mendonga. Dia melihat Luo Changsheng memegang dahinya dengan tangan kanannya sambil perlahan-lahan bangkit. Seluruh tubuhnya diselimuti arus setan, dan jejak darah perlahan menyelinap ke celah di antara jari-jarinya. Petik dua titik. Yunce tampak tersambar petir. Shock membekukannya di mana dia berdiri sampai lama sekali. Luo Changsheng melepas telapak tangannya dan menatap noda darah. Tangannya gemetaran dengan keras, dia tiba-tiba menatap Yunce dengan mata yang menakutkan. Yunce. Kamu berani berdarah saya. Kamu berani melukai tubuh Raja Ku yang suci. Petik dua titik. Yunce tidak bereaksi terhadap kata-katanya sama sekali. Dia merasa hati dan jiwanya dilahap oleh jurang maut. Dragon Soul Domain telah menghancurkan pikiran Luo Changsheng dan pertahanan energi yang dalam, dan bilahnya mendarat tepat di kepalanya. Tapi yang terjadi hanyalah meninggalkan luka yang tidak penting. Namun, luka itu sangat menghina Luo Changsheng, dan luka di kepala tidak se-efektif yang dibayangkan Yunce. Visi Luo Changsheng berputar ketika dia bangkit, dan dia hampir jatuh ke tanah lagi. Dia pikir dia bisa melampiaskan kebencian dan kemarahannya, namun dia suka setelah menjadi Raja Surgawi. Dia pikir dia bisa menghancurkan Yunce di setiap depan, bahwa api merah tua yang tidak masuk akal, manifest God, dan jiwa naga, tidak lagi bisa mengancamnya. Namun, itu adalah fakta bahwa jiwa naga Yunce telah menghancurkan pertahanan mentalnya dalam sekejap dan membiarkan Yunce melukainya. Dia bahkan telah mengungkapkan kilasan kelemahan barusan. Dia, Raja Surgawi. Bagus sekali, Yunce. Mata Luo Changsheng gelap seperti mata roh jahat. Bagus sekali. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghargai orang sepertimu. Petik 2. Ketika seseorang yang sudah ventilasi kembali di permalukan, kekacauan yang dihasilkan sangat menakutkan untuk sedikitnya. Tercakup dalam badai, Luo Changsheng menggeram dan menyerbu Yunce untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Auranya juga tidak seringan sebelumnya. Hati-hati, Mubing Yun dan yang lainnya merasakan hati mereka mengepal. Yunce tidak bergerak, tetapi murid-muridnya tiba-tiba memancarkan warna biru. Naga itu meraung lagi sekali lagi di atas panggung dewa yang diberikan. A-A-O-O-O. Aktivasi kedua Dragon Soul Domain mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan penguasa surgawi dan guru surgawi yang jelas tidak terpengaruh olehnya tampak terkejut. Dia bisa mengaktifkannya untuk kedua kalinya. Raja Naga bergumam pada dirinya sendiri, matanya pada Yunce berubah sedikit lagi. Mengaktifkan Dragon Soul Domain dua kali dalam waktu sesingkat itu menghabiskan banyak kekuatan mental, tapi Yunce tidak peduli tentang hal itu pada saat ini. Itu karena itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, bahkan jika itu adalah pilihan yang membuatnya tidak dapat melarikan diri. Secara alami, Dragon Soul Domain kedua tidak sekuat yang pertama, tapi itu masih cukup untuk membuat Luo Changsheng gemetar dan jatuh ke dalam jurang ketakutan. Raja surgawi energi yang mendalam yang baru saja dia panggil hancur seperti Tidewater, dan Yunce melompat ke udara sambil meledak ke bola api raksasa. 10. Tetes Darah Phoenix 9. Tetes Darah Gagak Emas Semua darah surgawi yang baru saja dia temukan di Time Well Pearl, dibakar lagi saat ini. Kekuatan dari dua roh surgawi yang besar saling tumpang tindih dan menjadi matahari yang sangat terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Tapi itu belum semuanya. Itu baru permulaan. Cahaya tekat di matanya bergetar sebelum berubah menjadi dua titik terbakar. Evil God Viget Hades Ledakan Cahaya mendalam yang menakutkan yang lebih tebal dari darah langsung meledak dari Yunce. Pada saat yang sama, darah keluar dari selusin tempat seolah-olah dia akan meledak. Auranya telah menjadi begitu kuat sehingga menakutkan siapapun yang merasakannya. Ini, itu teknik yang terakhir kali, penonton berdiri berisik dengan tanda seru. Dunia sebelum Yunce diwarnai sepenuhnya merah. Kekuatan yang dia gunakan terlalu merajalela, begitu merajalela sehingga bisa merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping di detik berikutnya. Melaksanakan Dragon Soul Domain dua kali berturut-turut juga mendorong pikirannya ke jurang kehancuran. Dia telah dengan paksa mengaktifkan Dragon Soul Domain, dengan paksa membakar darah surgawi dan dengan paksa mengaktifkan Hades. Yunce memotong peluangnya sendiri untuk mundur. Tidak mungkin lagi untuk mengambil langkah mundur sekarang. Dia melakukan semua ini karena itu satu-satunya harapan yang bisa dia pikirkan. Yunce tidak bisa melihat Luo Changsheng sama sekali karena penglihatannya telah benar-benar memerah, tapi dia masih memiliki sedikit kekuatan tekat yang melekat pada yang terakhir. Mengangkat surga memukul pedang dan berteriak seperti binatang buas gila, dia menebas Luo Changsheng dengan lurus. Yunce sudah dalam kondisi menyedihkan saat terakhir kali dia mengaktifkan Hades, jadi tubuh dan jiwanya telah runtuh seketika. Akibatnya, ia benar-benar kehilangan kendali atas serangan yang telah mempertaruhkan hidupnya untuk dieksekusi dan hanya menyerempet lawannya. Kali ini, Yunce bernasib jauh, jauh lebih baik. Paling tidak, dia tidak kehilangan kendali sepenuhnya meskipun tubuhnya runtuh. Menuangkan setiap ons kekuatan dan kemauan ke dalam harapan terakhirnya, dia menebas Luo Changsheng dan menyaksikan kedua tangannya meledak seperti ada dinamit di dalamnya. Semua pembulu darah lengannya patah karena dampaknya. Luo Changsheng gemetaran ketakutan yang tak terkendali, tapi masih ada sedikit kejelasan di matanya yang kaget. Dia mengangkat lengannya membela diri dan memanggil kilatan cahaya kuning yang dalam pada detik terakhir. Ledakan Sinar pedang berdarah langsung mengetuk lengan dan energi Luo Changsheng yang dalam dan menghantam tubuhnya. Seolah-olah sebuah bintang itu sendiri telah meledak ketika ratusan meter tanah padat hancur oleh ledakan yang dihasilkan. Tornado mendalam berwarna darah di Koniden God Stage menolak untuk memudar untuk waktu yang sangat, sangat lama. Wah! Ceritan mengerikan berdarah menembus kebisingan, dan itu terdengar sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa percaya bahwa itu berasal dari Raja Surgawi yang perkasa. Seperti daun dilemparkan oleh badai, Luo Changsheng terlempar setidaknya puluhan meter ke kejauhan sambil menumpahkan darah seperti hujan. Changsheng, Luo guksi kehilangan kendali dan berseru kaget. Changsheng, Luo Changsheng juga berdiri, jelas terguncang oleh apa yang dilihatnya. Para penonton berdiri dalam kekacauan ketika bola mata dan rahang yang tak terhitung menabrak lantai. Mereka tidak bisa percaya apa yang terjadi sebelum mereka, tidak peduli berapa kali mereka menggosok mata mereka sendiri. Itu benar-benar pertempuran sepihak. Luo Changsheng telah memblokir kekuatan penuh Yun Che dengan satu tangan. Luo Changsheng telah menjadi Raja Surgawi yang kuat. Pada levelnya, Yun Che seharusnya sudah sulit ditekan untuk bahkan menggores Raja Surgawi yang asli. Tapi, sudah menakjubkan bahwa Yun Che mampu melukai Luo Changsheng di tangan setelah menekannya dengan domain naga jiwa, dan sekarang, Raja Surgawi Luo Changsheng benar-benar telah dikirim terbang, dan menghujani darah dengan serangan terakhirnya. Ini tidak mungkin, sebagai master surgawi dan orang yang paling akrab dengan kekuatan Luo Changsheng, Luo guksi tidak bisa percaya apa yang terjadi di depan matanya. Itu alami. Kekuatan Dewa Jahat berasal dari Dewa Penciptaan yang levelnya bahkan melebihi Dewa Sejati, jadi bagaimana mungkin itu dipahami oleh manusia biasa. Sayangnya, Yun Che sendiri hanyalah manusia biasa. Kepala Yun Che berada dalam kekacauan total setelah dia menembakkan serangan keinginan dan hidupnya. Dentang. The Heaven's Meeting Sword jatuh dari tangannya dan menghantam tanah dengan keras. Dia sendiri terjatuh. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Sejumlah darah yang mengejutkan dengan cepat menggenang di sekitarnya dalam sekejap mata. Kekuatan apa itu? Berpikir bahwa itu cukup kuat untuk menyakiti. Raja Surgawi, kata Yang Juhai dengan linglung. Yun Che, Mu Bing Yun berdiri dan berbisik di dunianya sendiri. Tebasan itu mungkin benar-benar mematikan, tapi dia tahu betul berapa harga serangan itu. Dia menyaksikan ketika dia jatuh ke tanah, dan dia kehilangan auranya dengan cepat. Dia memperhatikan ketika genangan darah di bawahnya tumbuh semakin besar. Itu adalah serangan yang Yun Che telah lakukan segalanya untuk, hanya demi sepotong harapan. Bang. Panggung yang diberikan Dewa terlalu besar, sehingga serangan itu akhirnya gagal mengirim Luo Changsheng keluar dari batas. Luo Changsheng terbang di udara untuk waktu yang sangat, sangat lama sebelum dia menabrak lantai dengan keras, berguling beberapa kali, dan akhirnya berhenti total. Petik dua titik. Yang mulia kuhui mengernyit sekali tetapi tidak mengatakan apa-apa. Harap tidak sadar, Anda harus tidak sadar, alismu binyun benar-benar ditekan bersamaan saat dia berteriak di dalam kepalanya dengan sekuat tenaga. Namun, hatinya tenggelam setelah hanya beberapa napas. Harap tidak sadar, Anda harus tidak sadar, alismu binyun benar-benar ditekan bersamaan saat dia berteriak di dalam kepalanya dengan sekuat tenaga. Namun, hatinya tenggelam setelah hanya beberapa napas. Luo Changsheng mendorong tanah dengan tangannya dan berdiri. Sambil diselimuti oleh kemarahan mutlak dan niat membunuh. Jurang daging yang panjang dan dalam menodai bagian tengah dadanya. Lukanya begitu dalam hingga tulang rusuk dan tulang dada terlihat jelas bagi semua orang. Dadanya basah oleh darah yang sangat banyak. Wajah Luo Changsheng berkedut tak terkendali kesakitan, tetapi apa yang benar-benar menghabisinya adalah jumlah penghinaan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang hampir menelan semua kewarasannya. Ekspresi dan matanya sangat buas, dan dia tampak seperti binatang gila yang akan melahap seluruh orang hidup-hidup. Luka-lukanya mungkin terlihat menakutkan, tetapi auranya tidak terlalu melemah. Dia masih seorang raja surgawi, dan amarah yang meluap-luap dan rasa penghinaan sebenarnya membuatnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Sik, Mu Bingyun menutup matanya dengan tenang, sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Di awan yang jauh di luar panggung dewa yang diberi kesatuan, sosok merah yang lembut berbisik hal yang sama. Fakta bahwa Luo Changsheng berhasil berdiri terlepas dari serangan itu berarti harapan terakhir Yunce benar-benar padam. Datang pertama kali di panggung dewa yang diberkahi sekarang merupakan kemustahilan mutlak. Dia seharusnya senang dengan ini, namun dia hanya merasakan tekanan menyakitkan mengalir ke seluruh tubuhnya karena suatu alasan. Akulah yang menyuruhnya untuk mengambil tempat pertama. Akulah yang memaksanya untuk pergi dengan putus asa. Mengapa ternyata seperti ini? Dia hilang. Saya bisa menolaknya seperti yang dijanjikan. Tapi, bisakah dia benar-benar pulang seperti sekarang? Pada saat itu, dia akan dilupakan dengan cepat meskipun banyak orang memperhatikannya pada awalnya. Tapi sekarang, cahayanya sudah terlalu terang. Untuk mencapai kemenangan, dia telah mengambil risiko mengungkapkan banyak rahasia yang dia sembunyikan. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menarik perhatian semua orang di puncak. Ini bukan kesimpulan yang saya inginkan. Jasmine memejamkan matanya dan bergumam dengan getir di benaknya. Yunce terluka parah. Hampir tidak mungkin menemukan tempat yang utuh di tubuhnya. Auranya juga telah tumbuh sangat lemah sehingga berdiri saja mungkin mustahil baginya. Luo Changsheng mungkin terluka cukup serius sendiri, tapi dia jauh lebih baik dari Yunce, belum lagi bawa auranya sekuat sebelumnya. Pertarungan telah mencapai kesimpulannya. Tidak ada setitik kemungkinan tersisa di mana Yunce bisa menang. Bab 1238 dunia yang mencakup awan hitam. Luo Changsheng memegang tangan di dadanya saat aliran energi yang dalam perlahan menutup luka raksasa di dadanya. Setelah itu, dia perlahan-lahan berjalan menuju Yunce, yang berbaring tanpa perasaan dalam genangan darah, sebagai aura setan dan setan, yang belum ada sebelumnya, bangkit dari tubuhnya. Namun, yang terhormat Kuhui belum mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir. Karena meskipun aura Yunce sangat lemah, dia masih memegang kesadaran dan belum pingsan. Selain itu, dia juga tidak mengakui kekalahan. Sebaliknya, cahaya yang samar-samar berkumpul di matanya masih bersinar dengan ketidakpuasan dan keinginan untuk melanjutkan perjuangannya. Keinginan untuk berjuang ini tampaknya naluriah pada titik ini. Saudara Yun, dia, belum kehilangan kesadaran. Huo Poyun bertanya dengan suara rendah. Luo Changsheng perlahan melambat di depan Yunce. Aura gelap, dingin, amat buruk menelan Yunce saat Luo Changsheng mengangkat lengannya. Dan tepat ketika semua orang yang hadir berpikir bahwa dia akan menghasilkan badai untuk meledakkan lawannya yang tidak berdaya dari Conferred God Stage, badai angin yang mengerikan tiba-tiba mulai terbentuk di telapak tangannya. Setelah itu, dia tanpa ampun mengirim serangan meluncur ke arah Yunce di tengah-tengah teriakan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yunce yang dalam kondisi puncak tidak akan mampu menahan pukulan ini, apalagi Yunce yang terluka parah dan nyaris tidak bisa mengumpulkan kekuatan yang mendalam untuk memblokir serangan ini. Di tengah ledakan raksasa yang menyayat hati, organ-organ internal Yunce meledak seperti gunung berapi tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan erangan. Tubuhnya telah berubah menjadi mitsek yang rusak dan berdarah yang dilemparkan ke dalam badai angin sebelum mengirimnya terbang ke kejauhan. Yunce. Bro, saudara Yun. Ah. Semua anggota yang berkumpul dari Snow Song dan Flame God Realms sangat terkejut dan ketakutan dengan pergantian peristiwa ini sehingga wajah mereka telah berubah menjadi putih mengerikan. Orang-orang dari dunia bintang lain juga semua telah membuat ekspresi terkejut di wajah mereka. Alice Kuhui yang terhormat berkerut karena hal ini dan dia sepertinya tidak sabar untuk mengumumkan akhir dari pertarungan ini. Dia adalah Tuan Muda Changsheng yang terhormat, keberadaan yang tak tertandingi yang telah menerobos ke alam Raja Surgawi dalam 30 tahun. Namun untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah meluncurkan serangan ganas terhadap Yunce yang terluka parah dan tidak berdaya. Yunce jatuh ke tanah dari langit, melukis jejak darah yang sangat panjang di belakangnya saat tubuhnya tergelincir di lantai panggung dewa yang diberikan. Awan darah besar di langit, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, menyebabkan semua hati dari semua praktisi yang mendalam dengan cara Surgawi menyaksikan untuk mengerut. Tempat di mana Yunce akhirnya berhenti, hanya beberapa langkah dari batas tahap dewa yang diberikan. Dia berbaring di sana tanpa bergerak dan diam. Serangan kejam dan kejam Luo Changsheng bukanlah sesuatu yang Yunce bisa pertahankan. Bahkan jika dia dihancurkan sampai mati saat itu juga, tidak ada yang akan terkejut. Namun, meskipun ekspresi yang terhormat Ku Hui telah berubah, dia masih tidak menyatakan akhir duel. Luo Changsheng, untuk berpikir bahwa dia sebenarnya, Huo Ruli tersentak ketika amarahnya mencapai puncaknya. Ah, sepertinya ini sifatnya yang sebenarnya, kata Yang Juhai dengan suara berat. Tapi setelah itu, kulitnya tiba-tiba berubah. Huh, mengapa pertarungan belum berakhir? Mungkinkah Yunce masih belum pingsan? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia masih bertahan? Petik 2. Tubuh Yunce ditutupi dengan luka berat dan auranya setipis gosamer. Dalam kondisi seperti ini, seseorang bahkan tidak perlu bertindak karena orang lain akan pingsan mati dalam situasi ini. Jadi hanya ada satu alasan mengapa Yunce masih mempertahankan kesadaran, dan itu karena dia masih berjuang. Lebih jauh lagi, ini adalah perjuangan ekstrim yang menggunakan setiap sisa kehendaknya yang tersisa untuk mencegah dirinya pingsan. Tubuh Luo Changsheng berkedip ketika dia tiba sekali lagi di depan Yunce. Yunce berbaring lumpuh di genangan darahnya sendiri, seluruh tubuhnya pecah terbuka. Luka-lukanya begitu parah sehingga bahkan orang yang haus darah akan kesulitan menatapnya dan auranya juga sangat lemah dan kurus. Namun, meskipun berada dalam kondisi yang mengerikan, tubuh Yunce terus berkedut lemah dan matanya yang kabur masih bersinar dengan cahaya yang lemah, tapi sangat ulet. Luo Changsheng mengulurkan tangan dan meraih leher Yunce. Dia mengangkatnya dari tanah dan menatap tajam ke mata yang masih berkilauan dengan cahaya redup. Dia tidak tahu mengapa, tapi meskipun Yunce telah sepenuhnya dihancurkan olehnya sejauh ini, telah direduksi menjadi boneka yang rusak bahwa dia dapat memanipulasi segala hal, dia masih tidak merasakan terlalu banyak kepuasan di hatinya, dan itu masih terasa seperti ada sesuatu yang dengan keras kepala meremas hati dan jiwanya. Ini karena, ketika sampai pada Yunce, kenyataannya adalah bahwa kecemburuan dan ketakutan yang dipegang Luo Changsheng terhadap Yunce jauh melebihi kebenciannya pada pria itu. Dia bisa menggunakan manifest guts, dia bisa menyatukan api surgawi, dan dia bahkan bisa melepaskan jiwa naga yang sangat kuat itu. Kekuatannya yang mendalam hanya di alam kesengsaraan surgawi, namun dia bisa mengalahkan Luo Changsheng yang telah berada di puncak alam roh surgawi. Dan sekarang, sekali lagi, meskipun dia masih di alam kesengsaraan surgawi, Yunce sebenarnya bisa secara serius melukai tubuh raja surgawinya. Ini adalah hal-hal yang benar-benar tidak dapat dia lakukan dan itu adalah hal-hal yang dia tidak akan pernah bisa lakukan sepanjang hidupnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa cemburu? Bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Tetapi dia tidak akan pernah mengakui hal ini. Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda wilayah di Fintimur, jadi bagaimana dia bisa merasa iri atau takut terhadap orang lain? Bahkan sampai sekarang, Yunce masih belum menyerah dan ini sangat berkurang dari kepuasan yang dia rasakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara, menggantung Yunce tinggi-tinggi di udara. Perbatasan panggung dewa yang diberikan berada tepat di depan mereka dan dia hanya perlu meniup Yunce dengan ringan untuk mendorongnya keluar dari panggung dewa yang diberikan untuk mengakhiri pertempuran miring yang konyol ini, sementara juga mengakhiri pertarungan dewa terpadu di babak ini. Tapi Luo Changsheng tiba-tiba memutar tubuhnya. Dia memberi cahaya yang dalam dan mendalam melonjak di sekujur tubuhnya sebelum dia dengan keras menghancurkan Yunce ke panggung dewa yang diberikan. Yunce, Mu Bingyun berteriak ketika kulitnya yang bersalju langsung kehilangan semua warna. Bang! Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan Luo Changsheng yang menakutkan saat ini dan di bawah kekuatan yang sangat besar ini, bahkan seorang praktisi yang mendalam dari roh surgawi, yang menggunakan semua kekuatannya yang dalam, akan langsung dihancurkan dan dikurangi menjadi berantakan. Saat tubuh Yunce menabrak lantai, sebuah ledakan besar terdengar dan lantai panggung dewa yang diberi benar-benar retak. Setelah itu, tubuh Yunce dikirim terbang hampir 10 km ke udara sebelum jatuh tanpa kehidupan dari langit seperti daun kering dan layu, tubuhnya ditemani oleh hujan darah merah cerah. Bang! Yunce jatuh ke tanah tanpa bergerak, tetapi pada saat ini, Luo Changsheng tiba-tiba melonjak ke langit. Setelah itu, dia meluncur langsung ke arah Yunce dan dia dengan keras menghancurkan sikunya ke area jantung Yunce saat pasangan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya memandang. Bang! Bagian dari tahap dewa yang diberikan di bawah tubuh Yunce pecah dan pecah dan dan Yunce menyemprotkan panah darah yang melonjak puluhan meter ke udara. Seolah-olah dia telah memuntahkan semua darah yang tersisa di tubuhnya. Kamu, alis kuhui yang terhormat tiba-tiba tenggelam dan jelas bahwa dia telah kehilangan sebagian dari ketenangannya. Di awan yang jauh-jauh dari pertempuran, darah merembes di antara jari-jari jasmin yang mengepal ketika seluruh tubuhnya bergetar. Sebuah cahaya berdarah berkilau di matanya saat dia mati-matian berjuang untuk menekan niat pembunuhannya. Dia tampak seperti binatang ganas yang hampir liar kapan saja. Ini. Mencari. Kematian. Bang! Raja naga tiba-tiba membanting telapak tangannya ke mejanya saat dia bangkit dari tempat duduknya, kegelapan yang tak tertandingi muncul di ekspresinya. Gerakannya yang tiba-tiba menarik perhatian semua kaisar dewa besar, hati mereka terkejut dengan tindakan ini. Setelah periode hening yang singkat, Raja naga perlahan-lahan menjatuhkan bang ke kursinya sebelum menggumamkan permintaan maaf. Maaf, naga ini melupakan dirinya sendiri sejenak. Petik 2. Petik 2. Semua kaisar dewa besar yang berkumpul memberi anggukan samar di kepala mereka dan tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Untuk dapat menyebabkan Raja naga yang terhormat kehilangan kendali dirinya. Sepertinya jiwa naga di tubuh Yunce. Jauh lebih dari apa yang bertemu mata, kianya yinger bergumam termenung. Hentikan keributanmu, Brahma Heaven God Emperor memperingatkannya. Di dunia ini, satu hal yang pastinya tidak kamu bangkitkan adalah murka naga. Petik 2. Luo Changsheng Di sisi lain, Luo Shangchen tidak lagi bisa menahan diri saat dia meraung keras. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menjadi sangat marah bahwa kamu sudah benar-benar marah? Petik 2. Bukannya aku bilang. Biarkan dia curhat. Luo Guksi berkata dengan dingin. Jika kita tidak membiarkan dia melampiaskan semua amarah, kebencian, penghinaan, kecemburuan. Singkatnya, jangan menghentikannya. Jika ada konsekuensi, saya akan menjadi orang yang menanggung semuanya. Petik 2. Apakah kamu tidak khawatir reputasinya akan hancur berantakan? Luo Shangchen berteriak dengan suara yang sedikit bergetar. Huff. Luo Guksi mendengus dingin. Dia adalah Changsheng. Dia tidak sepertimu? Holy Ifes Rea Lemking yang memandang ketenaran dan wajahnya sebagai hal nomor satu terpenting dengan mengesampingkan yang lain. Petik 2. Luo Shangchen. Petik 2. Kerumunan benar-benar gempar karena setiap orang yang hadir mengenakan ekspresi yang menyampaikan kegelisahan akut mereka. Mereka tidak bisa percaya bahwa, Tuan Muda Changsheng, yang terkenal akan melakukan tindakan gila dan kejam seperti itu, tetapi apa yang mereka benar-benar tidak percayai adalah bahwa pertempuran ini sebenarnya belum berakhir. Luo Changsheng, kamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kamu berani menyakiti kakakku lagi, aku bersumpah begitu aku sudah dewasa, aku pasti akan membunuhmu. Wuh. Suara Sui Mei Din dipenuhi amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan teriakannya, Sui Kian Hang menggunakan energi yang dalam untuk menekan suaranya dengan paksa dan membatasi gerakan tubuh mungilnya. Dia dengan susah payah berjuang melawan pengekangannya saat air mata kesusahan tiba-tiba muncul di matanya yang berbintang. Serta, sinar kebencian gelap yang dia sendiri tidak sadari. Yun Che, dia, masih berpegang teguh pada kesadaran. Sudah sampai pada ini, jadi apa yang dia, masih bertahan, kata Sui Ying Yue dengan suara sedih. Yun Che hanya perlu membiarkan dirinya pingsan secara alami, dan semuanya akan berakhir. Namun dia masih tetap berpegang teguh pada kesadaran, menolak untuk menyerah pada kegelapan, meskipun ada pukulan ganas dan berat yang dialaminya oleh Luo Changsheng. Di bawah kekuatan semacam ini, fakta bahwa dia masih hidup sudah bisa dianggap sebagai mukjizat kecil dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa ekstremnya keinginan dan keyakinan seseorang untuk dapat terus bertahan. Untuk apa dia menanggung semua ini? Apakah dia tidak puas dengan pergantian peristiwa ini dan masih berusaha untuk meraih kemenangan? Tetapi dalam skenario saat ini, harapan apa yang dia miliki untuk benar-benar membatalkannya? Ini adalah sesuatu yang dia sendiri harus sadari. Jadi untuk apa dia berpegangan? Dia lebih suka membiarkan Luo Changsheng menginjak-injak seluruh tubuhnya daripada menyerahkan kesadarannya ke kegelapan yang memberi isyarat. Bang! Bang! Luo Changsheng menginjak dada Yunce, menyebabkannya keras dan tenggelam di bawah berat kakinya. Matanya menyipit saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan berat. Yunce, tiba-tiba, ditangkap oleh rasa kagum padamu. Untuk berpikir bahwa Anda masih akan menolak pingsan meskipun bertahan sampai sekarang. Itu tentu aneh. Jadi haruskah saya katakan bahwa Anda tegas dan pantang menyerah? Atau haruskah saya mengatakan bahwa Anda benar-benar bodoh? Petik 2. B-O-O-O-O-O-M Dengan ledakan dahsyat, daging dan darah terbang dari dada Yunce. Yunce, Mu Bingyun berteriak tanpa sadar lagi. Kekuatan di balik tendangan Luo Changsheng cukup mengejutkan diarahkan pada nadi Yunce yang mendalam. Dia berdiri dalam sekejap dan tiba di udara di atas panggung dewa yang diadakan. Sesampai di sana, dia berkata dengan ekspresi memohon, Yang mulia kuhui, saya mohon Anda melihat ke arah lain dan membiarkan junior ini mengatakan beberapa kata kepada Yunce. Junior ini sangat menyadari bahwa aturan pertempuran dewa yang diberikan tidak boleh dilanggar tetapi jika ini terus berlanjut. Yunce akan beruntung bisa bertahan hidup. Petik 2. Kuhui yang terhormat menatapnya, tetapi dia tidak memberikan persetujuannya. Sama seperti Mu Bingyun siap untuk memohon padanya lagi, Suara rendah yang mulia kuhui tiba-tiba menelan panggung dewa yang diberikan. Yunce, pertempuran ini adalah salah satu yang pasti Anda akan kalah. Biarkan diri Anda pingsan dan kompetisi ini akan berakhir. Anda akan ditempatkan di urutan kedua dalam turnamen dan keluar darinya dengan penuh kemenangan. Namun, jika Anda terus bertahan dengan keras kepala, Luo Changsheng akan diizinkan untuk terus menangani Anda dengan serangan hukum dan tidak ada yang akan dapat mengganggu. Jadi, jangan merusak masa depanmu sendiri hanya karena kesedihan sesaat dan tidak bisa dijelaskan. Petik 2. Saat suara yang mulia kuhui terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi. Tapi kehendak keras kepala Yunce menolak untuk memudar. Dunia Yunce bergantian darah merah atau putih mengerikan dikali. Dia sudah tidak bisa lagi merasakan sakit apapun dan bahkan keberadaannya terasa sangat tidak jelas untuk dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang masih bisa ia rasakan adalah aura Luo Changsheng dan beberapa suara lain yang bercampur dari luar. Kesesuaian kekesalan yang tidak dapat dijelaskan. Heh, benar-benar bercanda. Hanya satu Luo Changsheng. Apakah layak membuat saya merasa tidak puas? Tawa Yunce bergema di hati dan jiwanya. Begitu sosok merah membuat penampilan yang tidak jelas, dia merasakan hati dan jiwanya dipenuhi dengan kehangatan yang tak tertandingi. Jasmine, aku bisa memetik netherworld udumbara flower untukmu. Aku bisa datang ke alam dewa untukmu. Namun saat ini, saya tidak dapat muncul sebagai pemenang dari pertempuran dewa yang diberikan ini. Mungkinkah itu ditakdirkan, bahwa aku tidak ditakdirkan untuk melihatmu lagi? Untuk kita berdua untuk tidak terjerat dalam urusan satu sama lain dan untuk tidak pernah bertemu lagi? Heh, lelucon macam apa ini? Dalam kehidupan ini, itu tidak akan pernah mungkin. Meskipun, aku yang tidak berguna sudah tidak bisa menaklukkan pertempuran dewa yang diberikan ini untukmu. Tapi paling tidak, biarkan aku bertahan sampai saat terakhir bagimu, sampai kehendak dan kepercayaanku memudar. Itu adalah, bukti dedikasi saya terhadap Anda. Dan itu juga, hukuman atas ketidakmampuan saya. Bang! Tubuhnya sekali lagi dikirim terbang dengan tendangan berat dari Luo Changsheng. Dia tidak tahu di mana dia jatuh, juga tidak bisa memeriksa sejauh mana kerusakan yang dideritanya sampai sekarang. Karena butuh semua yang dia miliki untuk bertahan pada kesadaran terakhir yang dia miliki. Saya tidak bisa merasakan sakit, saya bahkan tidak bisa merasakan tubuh saya sendiri. Saat ini, aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan pembuluh darahku yang dalam. Bahkan jika kekuatanku yang paling dalam akan layu sepenuhnya. Atau mungkin, jika urat nadaku yang dalam, harus dihancurkan. Kesadaranku akan, juga. Tatapan Yunce secara bertahap mendekati terlupakan, benang terakhir dari energi mendalam yang berasal dari tubuhnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, tidak ada sedikitpun aura energi yang mendalam yang dipancarkan oleh bagian tubuhnya, baik di dalam maupun di luar. Heh! Tidak buruk, tidak buruk. Untuk berpikir kamu masih bisa bertahan, kata Luo Changsheng saat dia mengambil langkah yang disengaja dan tidak tergesa-gesa menuju Yunce. Semakin Yunce bertahan, semakin banyak kepuasan yang dia rasakan. Namun pada saat yang sama, ia juga menjadi lebih jengkel dan jengkel ketika hal ini berlangsung. Langkah-langkahnya semakin melambat, tetapi dua pusaran energi badai yang kejam dan ganas telah diam-diam mulai mengental di dalam telapak tangannya. Kali ini, dia ingin langsung memotong kedua lengan Yunce. Tapi begitu dia berada dalam sepuluh langkah Yunce, dunia tiba-tiba dan tak terduga menjadi gelap. Tidak ada perubahan dalam aura apapun, tidak ada suara aneh, tidak ada firasat atau pertanda tentang hal ini terjadi, tetapi cahaya di langit tiba-tiba menjadi jauh redup. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka sebagai ekspresi kaget dan takjub dengan cepat menyebar di wajah semua orang. Di kuba biru surga di atas mereka, awan hitam mulai berkeliaran dan berkumpul. Mereka tampak tak terbatas dan tak berujung saat mereka menelan semua cahaya di langit. Namun, sebelum sekejap itu, langit telah bersih selama ribuan mil, dengan awan yang tidak terlihat. Para master surgawi dan kaisar dewa agung yang berkumpul semua perlahan berdiri satu demi satu. Alis semua orang terjalin erat, karena bahkan mereka belum mendeteksi dari mana datangnya awan hitam ini, untuk beralih dari langit biru jernih ke langit yang benar-benar mendung, semua ini terjadi hanya dalam satu saat. Satu instan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak bisa dibedakan. Awan hitam berkeliaran, gelap dan berat dan dalam sekejap mata, menjadi hampir mustahil untuk dilihat. Selain itu, orang-orang yang berkumpul di panggung dewa yang diberikan tidak mengetahui satu hal. Mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, langit di atas seluruh wilayah surgawi timur juga telah diliputi oleh awan gelap juga. Ketika awan gelap bergejolak, mereka mulai perlahan menekan dari atas. Seolah-olah dewa iblis gelap tiba-tiba terbangun dan melemparkan seluruh wilayah surgawi timur ke dalam jurang yang gelap. Bab 1239 Heaven's Fury Apa yang terjadi di sini? Orang-orang di sekitar panggung dewa yang diadakan benar-benar dipenuhi dengan kepanikan ketika langit menjadi semakin gelap. Bahkan dengan penglihatan para ahli ini, mereka masih tidak dapat melihat tangan mereka dengan jelas. Sementara itu, perasaan yang sangat menindas dan menyesakkan tampaknya datang menekan dari langit, semakin berat dan semakin berat seiring berjalannya waktu. Membuat semua orang merasa seperti jiwa mereka gemetar tak terkendali karena dicekik. Ini memunculkan perasaan yang mengerikan, seolah-olah seluruh langit berada di ambang mengalah dan menelan semua kehidupan. Orang-orang di sekitar panggung dewa yang diberkahi semuanya berdiri, mengangkat wajah mereka ke langit, hati dan jiwa mereka semua terkejut. Lupakan para praktisi muda yang hadir, bahkan para kaisar dewa maupun raja naga belum pernah melihat cara menakutkan mengisi langit dengan awan gelap dalam sepersekian detik. Moyu, Mowen, Mozi, apakah Anda pernah melihat pemandangan yang tidak biasa sebelumnya? Kaisar surga abadi dewa bertanya kepada tiga tetua dari alam misteri surgawi, alisnya kencang dan cekung. Namun, tiga tetua tidak memiliki jawaban atas kata-kata dewa surga-surga abadi. Ketiganya menatap kosong ke langit yang gelap, guncangan di mata mereka sepuluh kali lebih besar dari yang lainnya. Sebagai misteri surgawi tiga tetua, mereka adalah yang paling dekat dengan hukum surga daripada siapapun di alam dewa, menghabiskan hidup mereka mencari misteri surga, melihat fenomena dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam canon heavenly misteri realem-misteri realem, yang berisi rekaman semua misteri realem dewa, tidak ada catatan tentang peristiwa misterius seperti itu. Dan yang membuat mereka terkejut, justru kekuatan ini yang tampak begitu dekat dengan hukum surgawi. Para penghuni alam misteri surgawi memiliki rentang hidup yang pendek secara alami ketika mereka terus-menerus mengintip ke dalam misteri surgawi, menghadapi murka surgawi tertentu. Meskipun mereka dapat mengintip ke dalam misteri surga, mereka lebih menghormati hukum surgawi daripada orang lain. Namun, mereka belum pernah merasakan keberadaan kekuatan surgawi sejelas ini saat ini. Apa yang awalnya tampak seperti kekuatan surgawi yang samar-samar saat ini sedang berguling-guling di atas kepala mereka di langit, seolah-olah orang hanya bisa meraih dan menyentuhnya. Gedebuk. Tiga tetua tiba-tiba jatuh berlutut pada saat yang sama, lalu bersujud di lantai, tubuh mereka bergetar tanpa henti. Gerakan tiba-tiba dari misteri surgawi tiga sesepuh sedikit mengejutkan kaisar dewa surga abadi. Kemudian, tubuhnya menyala dengan cahaya yang dalam. Saat dia mendengarkan transmisi suara, wajahnya berubah warna dengan tajam saat dia dengan pelan meraung. Apa yang kamu katakan? Bagi seseorang yang berada di surga abadi, posisi kaisar dewa untuk membuat suara yang begitu mengejutkan, berbagai kaisar dewa dan wali di sekitarnya tidak bisa tidak melihat. Raja Naga bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Dada Eternal Heaven God Emperor menghela nafas berat untuk sementara waktu, sebelum dia menjawab dengan nada suram yang tak tertandingi, awan gelap yang aneh ini tidak hanya muncul di alam surga abadi saya, dari laut surgawi timur dan bintang terbang barat. Di mana saja yang bisa-bisa dijangkau dengan transmisi, langit mereka tertutup awan hitam juga. Tidak ada yang bisa dilihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seluruh wilayah surgawi timur, telah tertutupi awan hitam. Apa, kata-kata surga abadi dewa kaisar menyebabkan semua orang di panggung dewa yang diberi kaget? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Raja Naga, Anda berusia 350 ribu tahun, pernahkah Anda mendengar fenomena seperti itu? Dewa Langit Dewa Brahma bertanya dengan suara rendah. Raja Naga perlahan menggelengkan kepalanya. Ini adalah surga, ini adalah kemarahan surga. Membungkuk ke lantai, Tuan Moyu berteriak melalui giginya yang terkatup, setiap kata disertai dengan getaran yang datang dari tulangnya. Bum-bum-bum. Awan hitam terus bergulir, terus menerus menebal dan membentuk masa padat di atas kepala dan hati semua orang. Debar jantung mereka yang disebabkan oleh penindasan yang tak tertahankan ini membuat mereka merasa mati lemas. Seluruh wilayah surgawi timur terperangkap di tengah kepanikan yang kacau. Mereka memandang ke langit yang gelap gulita, tempat awan hitam yang tak berujung tampak meramalkan datangnya hari penghakiman. Di bawah keterkejutan dan kengerian dari situasi mereka saat ini, semua orang sudah lama lupa di mana mereka berada, lupa bahwa ini adalah pertandingan terakhir dari pertempuran Gat Koniden. Batam. Berdebar. Buk. Berdebar. Tam-tam-tam-tam. Mata Yun-Cerdup, kesadarannya jelas padam. Tetapi untuk beberapa alasan, detak jantungnya sangat jelas. Energi mendalam di dalam nadinya yang mendalam pada awalnya benar-benar habis, bahkan nadi yang dalam tidak dapat dideteksi. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba bisa merasakan gumpalan energi yang mendalam muncul entah dari mana. Namun, sementara energi yang dalam ini jelas berasal dari dirinya, rasanya asing. Itu terus bergerak dan berkembang dengan gelisah seperti binatang buas yang menakutkan yang telah dikurung dalam sangkar, yang hanya bisa berjuang dengan keras, tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, hembusan tekanan aneh mungkin meliputi seluruh tubuhnya. Kesadarannya sudah menjadi sangat lemah, namun dia masih bisa merasakan bahwa, bercampur dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan menekan ini, apakah murka, keheranan, lekas marah, dan ketakutan. Apa itu? Mata redup Yunce menatap kosong ke langit hitam legam. Berdiri tidak sepuluh langkah di depan Yunce, tubuh, murid, jiwa Luo Changsheng. Seluruh tubuhnya, dari setiap saraf hingga setiap halai rambutnya, menggigil kedinginan. Menjadi yang paling dekat dengan Yunce, dia tidak perlu berbuat banyak untuk berada di depan Yunce dalam sekejap. Namun, tubuhnya berdiri kaku di sana, setengah langkah yang diambil gemetar di udara, tidak bisa bergerak maju. Karena perasaan yang tidak disadari menakutkan mengatakan kepadanya bahwa, jika dia mengambil setengah langkah maju ini, dia pasti akan jatuh ke dalam jurang kematian yang dalam. Tidak bisa membebaskan dirinya selamanya. Dalam ketakutannya yang melumpuhkan, dia mulai mundur. Dengan setiap langkah mundur yang dia ambil, rasa ngeri akan sedikit meringankan. Dia mempercepat langkah mundurnya, sampai dia bisa menjauhkan diri dari kepanikannya. Namun, tubuhnya masih tidak berhenti menggigil. Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Kemarahan surga apa? Apa sebenarnya artinya itu? Dewa Kaisar Sitian bertanya dengan suara berat. Meskipun dia berusaha menjaga nada suaranya stabil dan tenang, matanya dipenuhi ketidakpastian. Rurum. Sinar cahaya ungu tiba-tiba melintas. Di dunia yang gelap dan menindas ini, kilatan cahaya ungu ini jelas menarik perhatian semua orang segera, menyebabkan tatapan semua orang jatuh pada asalnya. Tepat di tempat mereka melihat, di mana dua potong awan gelap bersentuhan, seberkas cahaya ungu meninggalkan jejak kilat. Kemudian 3, 5, 10, 100. Jejak kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk domen kilat yang sangat besar. Ini, ini. Bagi para pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini, pembentukan tiba-tiba sebuah domen petir dari konvergensi jejak petir bukanlah sesuatu yang asing. Karena, ini adalah awal dari kesusahan petir yang harus dialami oleh setiap praktisi yang mendalam selamat robosan botelik realm divine tribulation mereka. Orang fana yang dikultivasi untuk menjadi dewa pasti akan menemui murka surga. Selain dari kerajaan raja yang memiliki, warisan, khusus yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk membantu keturunan mereka secara instan naik ke langit, baik itu manusia, setan, binatang buas, atau roh, jika seseorang ingin menerobos dari alam kesengsaraan surgawi, mereka perlu tunduk pada hukuman hukum surgawi. Jika pertemuan ini berhasil ditahan, mereka akan berhasil maju ke alam roh surgawi. Jika tidak, paling banter, mereka akan lolos dengan pincang selama sisa hidup mereka. Paling buruk, mereka akan menemui jalan buntu. Di alam dewa, sudah ada banyak praktisi mendalam yang mengalami kesengsaraan kilat setiap hari. Sebagai hasilnya, petir kesusahan telah lama menjadi kejadian umum di eselon atas dari realm dewa dan hampir tidak merupakan hal yang tidak biasa. Tapi, dalam pemahaman para ahli di alam dewa, awan petir akan berkumpul di area kecil di atas kepala praktisi yang ingin melakukan terobosan, tepat sebelum petir kesusahan, sebelum akhirnya membentuk daerah petir, menjatuhkan petir kesusahan. Seorang praktisi normal biasanya akan mengembun sekitar 5 km senilai awan petir dan tidak lebih dari beberapa puluh kilometer. Paling tidak, tidak ada yang pernah mendengar tentang seorang praktisi mendalam yang mengondensasi awan petir yang melebihi 50 km. Namun, awan yang menggantung di atas kepala ada di mana-mana, merangkum keseluruhan wilayah dewa timur di dalamnya, seolah-olah menandakan bencana besar yang akan mengakhiri dunia. Jadi bagaimana mungkin awan dari kesengsaraan kilat? Oleh karena itu, begitu pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak semua orang yang hadir, mereka benar-benar hancur dalam sekejap berikutnya. Meskipun itu sangat mirip, itu pasti tidak bisa menjadi awal dari kesusahan kilat. Jika itu masalahnya, apa sebenarnya wilayah petir berwarna ungu ini yang muncul di tengah-tengah awan hitam yang serba meliputi ini? Ketika awan hitam mulai mengembang lebih rendah, begitu pula wilayah petir. Dan ketika daerah kilat menjadi semakin rendah, kekuatan surga bertambah berat pada saat itu, sangat menekan hati orang banyak. Secara bertahap, orang-orang takjub menemukan bahwa Yunce tepat di bawah pusat wilayah petir. Yunce nyaris bernafas, tidak bergerak. Namun, seluruh tubuhnya benar-benar bermandikan cahaya ungu di wilayah petir. Di dunia yang benar-benar gelap ini, itu tampak seperti pemandangan yang mulia. Segala sesuatu tentang ini benar-benar sama dengan pendahuluan untuk kesusahan petir. Kekuatan mendalam Yunce, kebetulan berada di puncak alam kesengsaraan surgawi. Dewa Kaisar Sitian Bergumam, mungkinkah ini? Benar-benar, petik dua. Tidak? Itu pasti tidak bisa. Moon God Emperor mengangkat kepalanya ke langit. Bagaimana ini bisa hanya kesusahan kilat? Bahkan jika itu adalah Dewa Iblis Primordial yang bereinkarnasi, itu tidak akan. Pekik. Retakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema dari langit sementara sambaran kilat melintas, seolah-olah ingin membagi langit di atas menjadi dua bagian. Sinar petir ungu yang jelas tiba-tiba mulai mengembun di dalam wilayah petir dan mulai mengeluarkan suara yang mengerikan. Surga, Petir Kesusahan Surgawi, petik dua. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya mulai menangis dengan khawatir akan hal ini. Bahkan berbagai guru surgawi di tempat kejadian memiliki teror di wajah mereka, mata mereka kaku karena ketakutan. Jenis kilat dan guntur yang tidak biasa ini, jenis kilat dan atmosfer guntur yang luar biasa ini. Itu adalah petir kesusahan surgawi yang mereka semua terlalu kenal. Nyata, sungguh, sungguh, ini benar-benar petir kesusahan. Seorang raja kerajaan menengah tergagap saat dia bertanya. Tidak, itu tidak mungkin. Fenomena mengejutkan yang universal ini, bagaimana bisa itu hanya kilat kesusahan. Kilat kesusahan ini seharusnya hanya bertepatan dengan fenomena ini. Kanan, benar? Benar, pasti itu. Eh, itu tidak benar. Yunce jelas menderita luka berat di tubuhnya, energinya yang dalam semua terkuras. Jelas, ini adalah waktu yang paling tidak mungkin untuk terobosan. Bagaimana dia bisa menarik kilat kesusahan pada saat ini? Agar kesengsaraan kilat jatuh dalam kondisi ini, bukankah dia pasti mati? Awan hitam yang merangkum seluruh wilayah Dewa Timur, tiba-tiba muncul di daerah kilat di atas kepala Yunce. Mereka tidak akan pernah menyatukan kedua situasi ini, apapun yang terjadi, mereka juga tidak berani melakukannya. Raja Naga, menurut pendapatmu, awan hitam ini, mungkinkah itu awan kilat? Dewa Kaisar Sitian bertanya, suaranya sangat lambat. Raja Naga memandang ke arah langit, tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Atau mungkin, dia tidak berani memberikan jawaban. Ketika daerah kilat menggantung semakin rendah, cahaya kesusahan surgawi yang merembes di tengah-tengahnya juga tumbuh semakin kaya. Semua kecemerlangan dan atmosfer terkonsentrasi pada tubuh Yunce. Anggota realem song salju sepenuhnya terpaku ke tempat itu, kosong menatap Yunce, yang benar-benar tertutup dengan cahaya ungu. Pada titik ini, wajah Mubinyun akhirnya berubah warna, oh, tidak. Yunce, dia memanggil dengan suara rendah dan mulai bergerak maju, tetapi dengan cepat terhalang oleh Muhuan Si. Jangan ke sana, jika itu benar-benar kesusahan kilat Yunce, Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa mencegahnya, atau campur tangan. Bagi mereka yang berkultivasi untuk menjadi dewa, kilat kesusahan surgawi adalah hukuman mereka, dan suatu bentuk ujian. Sebelum melalui kesusahan kilat, seseorang dapat mempersiapkannya dengan obat roh berkualitas tinggi, artefak yang mendalam, formasi mendalam, dan jenis metode lainnya. Ini juga mengapa alam bintang atas memiliki peluang lebih tinggi untuk melewati kesengsaraan kilat. Sang penantang tidak diizinkan untuk bergantung pada campur tangan orang lain. Tidak hanya itu tidak membantu sama sekali, orang yang ikut campur juga akan menerima murka surga. Mubing Yun berkata dengan mendesak, Tuan Sekte telah berulang kali menyatakan bahwa bakat Yunce luar biasa. Jika dia menerobos alam kesengsaraan surgawi, dia akan menarik banyak tahap kilat kesusahan. Karena itu, ia tidak boleh memulai terobosan sendiri. Dia perlu mengandalkannya untuk secara pribadi membuat persiapan lengkap untuknya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia? Pada saat seperti ini, tiba-tiba... Retak. Sinar petir meledak saat guntur mengejutkan meraung menembus langit. Deretan petir kesusahan surgawi merobek langit terpisah, menyerang langsung ke arah Yunce. Panggung dewa yang diadakan dipenuhi dengan suara kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sepengetahuan praktisi dewa realem yang mendalam, kilat kesusahan surgawi biasanya melintas sekitar seratus napas. Itu mirip dengan bentuk belas kasihan yang diberikan surga kepada praktisi yang mendalam, memberi mereka kesempatan penting untuk mempersiapkan seratus napas. Namun, sambaran petir kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba ini hanya terlintas dalam jarak lima napas yang sangat singkat. Yunce, murid mu Bingyun menyusut, berteriak dengan suara kaget dan bernada tinggi. Changsheng, mundur. Luo Guksi juga meraung. Reaksi terhormat Ku Hui sangat cepat. Dia langsung menghilangkan penghalang di atas tahap dewa yang diberi dan mengirim Luo Changsheng jauh ke kejauhan dengan kuas energi yang mendalam. Ledakan. Ketika petir kesusahan surgawi menghantam tubuh Yunce, sinar umus sepanjang 3000 meter meledak terbuka dengan Yunce di pusatnya, melepaskan kekuatan surga yang tak dapat disangkal dan tak terbantahkan. Yun, Yunce, wajah cantik mu Bingyun kehilangan warnanya, tubuhnya yang halus bahkan tidak bisa runtuh. Hidupnya sudah tergantung pada seutas benang, bagaimana mungkin ia masih bisa menahan kekuatan surgawi ini. Satu-satunya akhir hidupnya adalah abu dan asap. Retak. Sebelum penonton belum bereaksi, ledakan gemuruh lainnya tiba-tiba terdengar di langit ketika dua garis kesengsaraan surgawi petir dari daerah petir menghantam Yunce pada saat yang sama. Ledakan. Petir kesusahan surgawi yang meliputi Yunce belum menunjukkan tanda menghilang. Sekali lagi, itu meledak dalam kecemerlangan ungu yang bahkan lebih padat, lebih mengerikan. Apa, apa? Ini, petir kesusahan tahap kedua. Ini, ini, apa ini sebenarnya? Semakin tinggi talenta, semakin kuat petir kesusahan yang harus dideritanya. Praktisi mendalam yang normal hanya perlu menderita melalui satu putaran petir kesusahan. Mampu mengalami dua tahap petir kesusahan yang berbeda berarti bahwa seseorang adalah talenta yang luar biasa. Sangat jarang menemukan individu yang telah mengalami tiga tahap kesengsaraan petir, masing-masing dari mereka adalah talenta yang mengejutkan daerah. Individu yang telah melihat empat tahap sedikit dan jauh di antara, dan, jika mereka tidak mencapai tujuan prematur, mereka cenderung menjadi penguasa surgawi atau master surgawi. Sedangkan bagi mereka yang telah mengalami lima tahap kesengsaraan petir, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah dilihat seseorang sekali dalam satu milenium. Dan mereka yang telah melihat enam tahap petir kesusahan, dalam sejuta tahun sejarah realem dewa, hanya ada satu. Dengan penampilan luar biasa Yun Che di panggung dewa yang diadakan, jika dia mengalami tiga, atau bahkan empat tahap kesengsaraan selama terobosannya, tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Bahkan jika dia mengalami lima tahap kesengsaraan petir, itu juga tidak akan menimbulkan alarm. Namun, dalam kasus beberapa tahap petir kesusahan, akan selalu ada nafas yang berlangsung sekitar 10 nafas antara setiap tahap. Meskipun itu bukan periode waktu yang lama, itu masih merupakan kesempatan yang berharga dan penting untuk menarik nafas. Namun, perbedaan antara tahap kedua dan pertama Yun Che hanya setengah nafas sebelum tiba-tiba jatuh. Sebelum kebingungan semua orang pergi, tepat setelah ledakan dari tahap kedua kesengsaraan petir, langit sekali lagi terpecah oleh sinar petir. Di depan penampilan semua orang yang berhantu, petir kesusahan surgawi melanda sekali lagi. Tapi kali ini, itu adalah empat sinar petir penuh. Petir kesusahan tahap ketiga Dalam waktu yang singkat, ada tiga tahap kilat kesusahan, tujuh kilat kesusahan surgawi. Langit biasanya menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Namun, pada saat ini, sepertinya surga marah, dan dengan marah, ingin melenyapkan kehidupan ini. Bab 1246 Kesengsaraan Mengejutkan Dunia Kabum Empat baut petir kesusahan turun, bergabung dengan tiga baut petir kesusahan sebelumnya, meledak ke daerah petir yang lebih besar dan lebih menakutkan, dan di dalam pusat daerah petir tanpa keraguan, Yun Che. Tiga tahap Tiga tahap berturut-turut Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, apakah ini benar-benar petir kesusahan? Berbagai raja surgawi, penguasa surgawi, dan guru surgawi semua saling memandang. Masing-masing dari mereka memiliki pandangan keraguan dan ketidakpercayaan yang dalam. Tiga tahap petir kesusahan adalah pemandangan yang langka, tetapi mereka terjadi pada Yun Che tidak terlalu mengejutkan. Namun, tiga tahap petir kesusahan turun dalam satu nafas. Ini hampir tidak pernah terjadi. Tidak seorang pun, bahkan mereka yang berada di puncak seluruh jalan surgawi pernah mendengar kejadian seperti itu. Siaran dari alam surga abadi tidak terputus, ia terus memproyeksikan peristiwa yang sedang terjadi saat ini di panggung dewa yang diadakan untuk semua berbagai tablet bintang di seluruh wilayah surgawi timur. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan rahang kendur saat Yun Che tenggelam di dalam wilayah kilat itu. Itu adalah pemandangan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh seorang guru suci. Kejutan yang mereka alami pasti diberikan. Setelah tiga tahap berturut-turut petir kesusahan, tidak ada lagi turun tetapi daerah petir di sekitar Yun Che tidak berkurang. Petir yang mengelilinginya sebenarnya tumbuh lebih ganas. Keseluruhan alam song salju dan alam dewa api sudah dikejutkan di kursi mereka, dan kehilangan kata-kata. Di atas tahap dewa yang diberikan, tubuh Yun Che sepenuhnya ditutupi oleh daerah kilat. Mereka tidak bisa melihatnya tetapi mereka masih bisa merasakan kehadirannya. Petik dua titik. Raja Naga, apakah wilayah surgawi barat pernah mengalami fenomena seperti itu di mana tiga tahap kesengsaraan petir turun sekaligus? Tanya surga abadi dewa kaisar. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar naga menggelengkan kepalanya, memandangi awan hitam yang bergolak, dan itu belum berakhir. Petik dua. Surga abadi dewa kaisar mengangkat alisnya, bersuara rendah dengan jejak tak percaya yang dalam, itu berarti. Yun Che masih hidup. Yun Che, di puncak ranah kesengsaraan surgawi, mampu berperang melawan mereka yang berada di puncak alam roh surgawi. Dengan demikian, dengan kemampuannya, mampu menahan beberapa serangan petir kesusahan adalah sebuah pemberian. Tapi sekarang, berdasarkan kondisi Yun Che, semua orang bisa melihat bahwa dia hampir mati setengah mati. Berdasarkan kekuatan petir kesusahan surgawi, hanya satu serangan akan cukup untuk membuatnya menjadi abu. Namun, setelah tiga tahap yang berbeda dari petir kesusahan, dan tujuh serangan berikutnya, dia sebenarnya masih hidup. Petir kesusahan turun sejelas bagi mereka, mereka pasti tidak palsu. Bagaimana Yun Che bisa bertahan tiga putaran kesusahan berturut-turut? Ketika suara surga abadi dewa-dewa berakhir, langit mulai bergetar dan gempa sekali lagi. Dia mengangkat matanya, jangan bilang. Jatuh. Ketika suara itu terdengar, semua orang merasa seolah-olah gendang telinga mereka meledak. Di tengah kilat, daerah kilat delapan garis ungu berputar-putar di sekitar daerah itu dan kemudian ditabrak dengan kekuatan besar. Fou. Tahap keempat. Setiap tahap tambahan kesusahan petir berarti peningkatan kuantitatif dalam kesusahan petir. Tahap pertama adalah satu serangan, tahap kedua-dua, tahap ketiga-empat, dan sekarang keempat membawa. Delapan serangan penuh. Itu bahkan lebih dari tiga tahap sebelumnya bersama. Meskipun tahap ketiga dan keempat hanyalah perbedaan satu, itu sebenarnya adalah dunia perbedaan. Bum-bum-bum. Delapan baut petir secara bersamaan meledak sebagai ungu cemerlang memenuhi langit. Adegan yang menakutkan ini, bersama dengan kekuatan hukum surgawi, menyebabkan para praktisi mendalam yang berada di alam kesengsaraan surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Adapun para praktisi surgawi yang mendalam yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi belum lama ini, mereka bahkan lebih takut. Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda dari apa yang telah mereka lalui. Itu lebih dari sepuluh kali lebih menakutkan. Ses. Mengapa seperti itu, Guru? Kami berdua memiliki empat tahap kesengsaraan petir, tetapi mengapa Bruder Yun benar-benar berbeda dari saya? Huo Po Yun berteriak dengan terguncang. Petik dua titik. Huo Ruli tidak bisa menjawab karena dia tidak tahu. Dia sama terkejutnya dengan Huo Po Yun. Ketika Huo Po Yun pertama kali menerobos ke alam roh surgawi, dia memang menerima empat tahap petir kesusahan. Sebelum kesengsaraannya, tiga sekte Flame God Realm tidak mengampuni upaya dalam membantu Huo Po Yun mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menerobos, dan kemudian ketika empat tahap turun. Serangan pertama, kedua dan ketiga, kemudian empat berikutnya dan akhirnya delapan serangan terakhir, mereka semua turun secara sistematis, masing-masing tahap kesusahan lebih kuat dari yang terakhir, tetapi mereka diselingi oleh tepat sepuluh nafas, yang memungkinkan Huo Po Yun untuk beristirahat di antara tahap. Huo Po Yun sangat jelas bahwa setiap nafas sangat penting selama periode peluang sepuluh nafas. Tanpa sepuluh nafas di antaranya, bahkan jika ia memiliki delapan nafas, ia tidak akan bisa mengambil kilat kesusahan tahap keempat. Namun empat tahap kesusahan petir Yun Che memiliki tiga tahap pertama turun dalam satu nafas, dan yang keempat tiba dalam waktu singkat yang bahkan tidak mencapai tiga nafas. Ini berarti bahwa dalam waktu kurang dari lima nafas waktu, empat tahap kesusahan telah turun. Lima belas petir kesusahan-kesusahan. Huo Po Yun bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu dia dalam posisi Yun Che sekarang? Bahkan tidak berpikir untuk menolak petir kesusahan, apakah dia bahkan dapat mempertahankan hidupnya? Sebelum para penonton dapat memulihkan indera mereka, langit bergetar sekali lagi ketika kecemerlangan cahaya mata yang tajam mulai terbentuk. Kali ini, itu adalah total enam belas serangan. Fi, fi, tahap kelima, suara Huo Po Yun pecah. Jatuh. Teriakan terkejut langsung tenggelam ketika enam belas garis kesengsaraan petir jatuh bersama-sama, menyatu menjadi pilar petir raksasa sebelum menyerang lokasi Yun Che. Pada saat itu, langit benar-benar berwarna ungu, awan hitam yang awalnya bergolak sekarang berwarna ungu. Hampir seolah-olah seluruh dunia berubah menjadi ungu dari cahaya ungu yang disambar petir ini. Tidak ada yang bisa merasakan aura Yun Che, juga tidak ada yang bisa membayangkan kondisinya saat ini. Di atas panggung dewa yang diberkati, petir kesengsaraan surgawi yang mendatangkan malapetaka berubah menjadi lautan petir yang luas, dan di dalam lautan itu, Yun Che, yang sebelumnya telah berbaring di tanah dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, perlahan dan mantap duduk naik. Ketika kilat kesusahan pertama menyerang dia, seluruh tubuhnya tersentak. Aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Meskipun aliran ini sangat keras, mereka sebenarnya merasa sangat nyaman baginya, mereka sebenarnya menyegarkan dan hangat. Mereka merasa seperti angin musim semi yang lembut dan lembut membelai tubuhnya yang babak belur. Apakah ini, kesengsaraan kilat? Pikirannya yang nyaris tak sadar berpikir untuk dirinya sendiri. Di bawah serangan petir kesusahan surga yang terus menerus, kekuatan petir kesusahan menyerupai binatang buas yang mengamuk di tubuhnya. Sebuah pagoda kemudian tanpa sadar muncul di atas kepalanya. Di oleh petir kesusahan, jalan agung Buddha dengan cepat diaktifkan, dengan rakus menyerap kekuatan petir kesusahan. Seperti ikan pada napas terakhirnya di dalam gurun tandus yang tiba-tiba berhadapan dengan hujan lebat manis dari langit di atas. Ini bukan petir biasa, ini petir kesusahan surgawi. Ini adalah kekuatan yang melebihi manusia, itu adalah kekuatan surga. Kekuatannya mungkin tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, ini hanyalah hukuman dan ujian bagi seorang praktisi mendalam kesusahan besar. Terlepas dari seberapa tinggi levelnya, itu harus tetap menjadi level yang dapat diterima dan pada level yang dapat dipahami oleh praktisi yang mendalam. Tapi itu hanya untuk manusia. Yun Che jauh dari pria biasa. Dia memiliki pembuluh darah dewa jahat yang mendalam, dan memiliki tubuh roh jahat petir, yang eksklusif untuk dewa jahat. Sebagai dewa penciptaan elemen yang berasal dari awal kekacauan primal, dewa jahat memiliki kendali atas puncak kekuatan unsur di dalam kekacauan primal. Selama itu berada di dalam pesawat primal caos, semua jenis petir dapat dikontrol. Bahkan jika itu adalah kilat kesusahan surgawi. Energi spiritual dengan panik mengalir ke tubuh Yun Che. Dalam lautan tingkat tinggi petir kesengsaraan surgawi ini, kecepatan invasi energi spiritual jauh lebih ganas daripada danos surgawi netherfrost dan penjara dewa mengubur inferno. Cedera Yun Che yang menutupi seluruh tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat, pembuluh darahnya yang kering dan terkuras sedang dipulihkan pada tingkat yang menentang akal sehat. Pikiran Yun Che semakin jelas. Dia duduk, di tengah lautan kilat, sekarang secara sadar melaksanakan jalan agung Buddha. Di bawah kendali sadarnya, kecepatan masuknya energi spiritual mulai meningkat dengan kecepatan eksponensial yang eksplosif. Tidak hanya kilatan kesusahan besar yang dimaksudkan untuk memusnahkan seluruh keberadaannya tidak menyebabkannya sedikitpun kerusakan, mereka telah menjadi energi dan kekuatan vitalnya. Hanya saja, tidak ada orang di luar yang bisa menyaksikan pemandangan ini, sementara Yun Che tidak bisa diganggu dengan adegan apapun yang menjatuhkan surga yang disebabkannya. Semua pori-porinya terbuka saat ia menyalurkan jalan agung Buddha kebatasnya. Seluruh tubuhnya bagaikan seorang lelaki yang sedang mandi santai di tengah badai yang paling ganas, namun tetap menikmati dan merendamnya di dalamnya. Namun, dia masih merasa itu tidak cukup. Terus. Lebih. Semakin meriah. Tolong lanjutkan. Setelah tahap keempat dan kelima petir kesengsaraan selesai, langit dipenuhi dengan 32 cahaya cemerlang hanya tiga napas kemudian, menunjukkan adegan yang akan diukir selamanya ke dalam sejarah-sejarah Dewa Alam. 6. Petir Kesusahan Tahap Kenam Suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit di atas wilayah Surgawi Timur, menjadi gelombang suara riak yang sangat besar yang membutuhkan waktu lama untuk menghilang. Mampu menarik tahap kelima adalah yang paling langka di antara yang langka di semua realam Dewa. Jika seseorang dapat melewati kesengsaraan, ia akan ditakdirkan untuk menjadi penguasa suatu zaman. Para pendiri empat kerajaan besar wilayah Divin Timur adalah eksistensi yang telah menarik lima tahap petir kesusahan ketika menerobos dari alam kesengsaraan surgawi. Dengan fakta ini saja, dapat dengan jelas terlihat betapa langka lima tahap kesusahan kilat. Seperti untuk menarik enam tahap petir kesusahan di seluruh wilayah surgawi Timur, di seluruh alam Dewa yang mencakup sejuta tahun sejarah, hanya ada satu insiden lainnya. Sayangnya, bakat mengejutkan dunia itu berada pada napas terakhirnya setelah tahap kesusahan kelima kilat dan berubah menjadi abu begitu tingkat ke enam jatuh. Ini berarti bahwa, dalam sejarah realam Dewa, tidak ada satupun makhluk hidup yang telah melewati tahap ke enam kesusahan-kesusahan. Bisakah, orang kedua yang menarik enam tahap petir kesusahan sekarang akan muncul? Ah! Tanpa memberi kesempatan kejutan itu meredah, surga disewakan lagi, dan 32 garis kesengsaraan surgawi yang mempesona menerpa. Kenam petir kesusahan tahap Yunce, munculnya kedua kesusahan petir enam tingkat yang dikenal dengan Dewa Alam, turun dalam pupil mata yang tiba-tiba membesar dengan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tahap keempat, kelima, dan keenam semuanya turun dalam rentang waktu sepuluh napas. Kekuatan hukum surgawi yang biasanya ketat dan teratur tiba-tiba kehilangan kendali atas dirinya sendiri hari ini. 32 garis petir yang secara bersamaan mendarat adalah pemandangan yang tak terlupakan. Mereka mungkin tidak akan pernah melihat kejadian seperti itu untuk kedua kalinya dalam hidup mereka. Mata semua orang dipenuhi dengan cahaya ungu. Dalam dunia umu itu, mereka yang mereka sepertinya telah dibekukan oleh kekuatan yang tak terlihat, tidak mampu bergerak sedikitpun, tidak mampu mengucapkan satu suara pun. Bahkan, mereka semua kehilangan kekuatan penalaran. Bahkan para master surgawi yang kuat itu tidak bisa tidak curiga bahwa mereka sedang dalam mimpi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Yunce akan selamat dari lima tahap kesengsaraan petir sebelumnya. Dan tidak ada yang tahu bahwa Yunce sangat aman dan sehat di bawah petir kesusahan tingkat enam yang mengerikan. Luka-lukanya, vitalitas, dan energi yang mendalam semuanya pulih pada tingkat yang menakutkan. Seluruh tubuhnya secara halus berubah ketika Jalan Agung Buddha menarik kekuatan hukum surgawi. Bahkan pagoda yang berputar melepaskan cahaya aneh namun cemerlang yang berbeda dari sebelumnya. Setelah tahap ke-6 turun, langit di atas daerah kilat tampak tenang. Untuk waktu yang lama, tidak ada lagi kilat yang muncul, hanya awan gelap yang masih terus berkeliaran. Setelah beberapa lama, daerah kilat mulai menyusut dan menjadi lebih kecil. Detak jantung semua orang akhirnya mulai tenang. Akhirnya, berakhir, petik 2. Enam tahap petir kesusahan. Kedua kalinya dalam semua sejarah realem dewa, saya telah diberkati untuk secara pribadi menyaksikan kesengsaraan petir 6 tingkat legendaris. Saya pernah berpikir bahwa legenda itu dibuat-buat, tetapi tampaknya benar bahwa enam tahap kesengsaraan petir memang ada di dunia ini. Seorang ahli realem kesengsaraan surgawi mampu mengalahkan puncak ahli realem surgawi spiritual. Dari mana Yunce yang aneh ini keluar? Hanya, apakah dia sudah berubah menjadi abu? Panggung dewa yang dianugerahkan masih tertutupi oleh lautan petir, tidak ada yang bisa merasakan kehadiran Yunce. Enam tahap petir kesusahan, realem cahaya mengkilap Raja Sui Kian Heng melamun. Ah! Enam tahap petir kesusahan. Luo Sangchen, Lu Zhou, Jun Wuming. Para master surgawi yang mulia ini berdiri di puncak wilayah surgawi timur tampaknya telah tersihir karena mereka semua menggumamkan kata-kata yang sama. Semakin banyak tahap kesengsaraan, semakin tinggi bakat dan potensi, dan semakin besar penolakan dari surga. Dan enam tahap petir kesusahan, bahkan bagi mereka, adalah kemuliaan yang tidak mereka harapkan. Jika seseorang benar-benar berhasil menarik dan berhasil menahan kesengsaraan petir enam tingkat, itu berarti masa depan mereka tidak terbatas dan keberadaan yang tak tertandingi ini tidak berani membayangkan seperti apa masa depan itu nantinya. Orang pertama yang menarik enam tahap petir kesusahan telah binasa di bawah petir kesusahan. Sementara yang kedua, Yunce, berdasarkan keadaan awalnya ketika kesusahan turun, apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk tetap hidup? Semua mata sekarang terfokus pada lautan kilat di atas panggung dewa yang diberikan, menunggu kekuatan kesengsaraan petir menghilang. Meskipun mereka tahu bahwa itu tidak mungkin, dalam lubuk hati semua orang, mereka masih memiliki harapan. Karena ini adalah Yunce, yang telah menciptakan mukjizat berkali-kali. Pada saat ini, Raja Naga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, alisnya tenggelam, itu. Pada saat yang sama, warna di seluruh dunia menunjukkan fenomena aneh. Sinar merah tua tiba-tiba bercampur dengan dunia yang awalnya berwarna ungu. Semua orang secara naluriah mengangkat kepala dan menahan napas rentak. Penyusutan wilayah petir telah berhenti. Kecemerlangan awalnya ungu dari petir sekarang entah kenapa berubah di bawah distorsi. Di tempatnya sekarang menjadi wilayah berputar merah-merah. Seperti warna darah segar.